Perlahan berbalik, Zuawan melihat lima pemimpin di Aula Batu menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, maaf, saya mengambil jalan yang salah. Saya pikir terowongan ini adalah jalan keluarnya. Saat dia berbicara, Zuawan kembali ke Aula Batu. Ketika lima pemimpin, yang dipimpin oleh pria kekar, mendengar ini, tatapan mereka menjadi lebih lembut. Ketika Zuawan melewati lima pemimpin, tombak darah tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, lima sinar merah darah menembus udara. Kemudian, kelima pemimpin itu membeku di tempat, tidak bergerak sama sekali. Mereka berlima memegangi leher mereka dan menyipitkan mata. Mereka menoleh dengan susah payah dan menatap Zuawan yang memegang tombak darah di tangannya. Mereka bergumam, pemimpin Hui Feng, kamu kenapa? Zuawan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, karena Hui Feng yang asli sudah mati. Kalau begitu, kamu. Nafas pria kekar itu lemah dan dia bertanya dengan susah payah. Bukankah kalian semua baru saja membicarakanku? Zuawan perlahan berjalan ke sisi pria kekar itu dan dengan lembut menepuk bahunya. Mata pria kekar itu menyipit. Dia menunjuk ke arah Zuawan dengan tangan kanannya dan berkata sesekali, Kamu. Kamu adalah Zuawan. Selamat. Anda melakukannya dengan benar, tetapi tidak ada imbalannya. Zuawan mengangguk. Kemudian, dengan hentakan kakinya, api matahari langsung menyelimuti kelima pemimpin tersebut. Dalam sekejap mata, mereka berlima terbakar menjadi abu. Setelah membunuh kelima pemimpin secara diam-diam, para tahanan yang dikurung di lubang di sekitar aula batu semuanya memiliki tatapan penuh harapan di mata mereka. Mereka tahu bahwa orang ini jelas bukan penjaga penjara bawah tanah, dan kemungkinan besar adalah seorang ahli yang datang untuk membobol penjara bawah tanah. Saudaraku, aku minta maaf. Anda membunuh lima pemimpin. Jika Anda di sini untuk masuk ke ruang bawah tanah, lepaskan kami saat Anda berada di sana. Di lubang terdekat, seorang pria ceroboh dengan mata licik menatap Zuawan dan berkata. Begitu kata-kata orang ini keluar, tahanan lain di dalam lubang semua memandang Zuawan dengan mata penuh harap. Mereka sudah terlalu lama dikurung di ruang bawah tanah, dan sekarang mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatanmu terlalu lemah. Jika kamu keluar sekarang, kamu hanya akan menjadi umpan meriam. Selain itu, akan mudah untuk memperingatkan musuh. Setelah aku keluar dari kedalaman penjara bawah tanah, aku akan membiarkanmu keluar. Saat dia berbicara, Zuawan tidak lagi memperhatikan para tahanan di sekitar lubang. Sebaliknya, dia berencana menuju terowongan di depannya. Namun, saat dia hendak melangkah ke dalam terowongan, sebuah suara tajam terdengar. Kamu harus mengeluarkan kami. Kalau tidak, aku akan berteriak keras untuk menarik perhatian penjaga lainnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan memasuki kedalaman penjara bawah tanah. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Zuawan segera menemukan bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah pria bermata licik dari sebelumnya. Melihat Zuawan benar-benar menghentikan langkahnya, mata pria bermata licik itu menunjukkan sedikit rasa bangga saat dia melanjutkan. Jika kamu ingin melanjutkan lebih jauh ke dalam penjara bawah tanah dan tidak ingin memperingatkan musuh, kamu sebaiknya mendengarkan. Kepadaku dan biarkan kami keluar dulu. Sepertinya kamu sedang mendekati kematian. Kamu benar-benar berani mengancamku. Mata Zuawan bersinar dengan niat membunuh saat lampu merah darah menyala. Pria bermata licik itu bahkan tidak mengerang sebelum meledak menjadi awan kabut darah. Apakah kalian semua memiliki pemikiran yang sama dengan orang ini? Apakah kalian ingin aku mengeluarkan kalian sekarang? Begitu pria bermata licik itu meninggal, Zuawan berdiri dengan bangga. Dia melihat sekeliling ketahanan lain di dalam lubang dan bertanya kata demi kata. Saat ini, para tahanan tersebut sudah sangat ketakutan hingga tidak berani bersuara. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kedalaman lubang dan menatap Zuawan dengan sangat ketakutan. Terlalu kejam, pria di depan mereka ini terlalu kejam. Mereka tidak ingin mati. Melihat para tahanan yang menjadi diam satu per satu, Zuawan tidak lagi memperhatikan mereka. Dengan satu langkah, dia memasuki terowongan dan dengan cepat menghilang. Tidak lama setelah memasuki terowongan, suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Penjara bawah tanah ini sebenarnya berisi Nagaki yang sangat murni. Langkah kaki Zuawan terhenti saat dia berdiri di tengah terowongan. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut saat dia berkata, Nagaki, bagaimana mungkin ada Nagaki di ruang bawah tanah kota kekaisaran? Aku juga tidak tahu, aku hanya bisa merasakan secara samar-samar Nagaki itu, itu seharusnya berada di bagian terdalam dari penjara bawah tanah. Nagaki ini jauh lebih lemah dari naga sejati. Saya pikir itu harus menjadi seniman bela diri jiwa naga. Xiaohei berkata dengan sedikit ketidakpastian. Seniman bela diri jiwa naga. Mata Zuawan menunjukkan sedikit perenungan. Dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Dia menganggup dan berkata, ayo pergi ke dasar Duneon dulu. Begitu kita mencapai dasar Duneon, secara alami kita akan tahu apa yang tersembunyi di dasar Duneon. Setelah mengatakan itu, Zuawan terus masuk lebih jauh ke dalam terowongan. Apalagi dia menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Dia tahu bahwa saat dia masuk lebih jauh ke dalam penjara bawah tanah, para penjaga yang dia temui pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Untungnya, Zuawan memiliki teknik seratus transformasi. Dia tidak hanya dapat mengubah penampilan dan auranya, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, dia masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk menembus kedalaman penjara bawah tanah. Pintu masuk ke lantai dua ada di pojok depan. Ada dua penjaga di pintu masuk. Selain itu, ada lima atau enam prajurit kuat di lantai dua. Xiaohei berkata dengan tenang. Mata Zuawan berkedip. Dia menganggup dan perlahan berjalan keluar dari sudut. Benar saja, dia melihat pagar besi di depannya. Ada dua artis bela diri lapis baja di pintu masuk. Aura kedua seniman bela diri ini tidak lemah. Mereka seharusnya berada di alam kaisar tertinggi. Pada saat ini, mereka berdua juga memperhatikan Zuawan. Mereka segera mengarahkan tombak di tangan mereka ke Zuawan dan berkata, Kamu pemimpin tim mana? Kamu tidak punya hak untuk masuk ke lantai dua. Zuawan buru-buru mengungkapkan sedikit senyuman yang menyanjung. Dia mengeluarkan dua batu roh bermutu tinggi dari cincin rohnya dan berkata, Saudara-saudara, ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Saya Hui Feng. Saya punya teman yang telah melakukan kesalahan besar dan ditahan di penjara bawah tanah ini. Karena aku sangat merindukannya, aku ingin datang dan mengunjunginya. Ketika mereka melihat batu roh bermutu tinggi yang dimasukkan Zuawan ke tangan mereka, sudut bibir kedua seniman bela diri itu melengkung. Kewaspadaan di wajah mereka berangsur-angsur-surut ketika mereka berkata, Jadi, pemimpin Hui Feng. Aku benar-benar tidak menyangka temanmu akan ditahan di penjara bawah tanah ini. Anda harus tahu bahwa begitu seseorang ditahan di penjara bawah tanah ini, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk pergi. Namun, karena Anda adalah teman pemimpin Hui Feng, kami bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika Anda bersedia memberi kami tanda penghargaan, kami akan mengizinkan pemimpin Hui Feng masuk. Kedua seniman bela diri tanpa basa-basi menyingkirkan batu roh bermutu tinggi. Mereka menatap Zuawan dan mengulurkan tangan kanan mereka. Maknanya sangat jelas. Satu batu roh bermutu tinggi tidaklah cukup. Zuawan dengan sengaja mengungkapkan ekspresi kaget dan sedih. Dia dengan enggan mengeluarkan dua batu roh bermutu tinggi dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada seniman bela diri. Dia berkata, Saudara-saudara, kalian harus tahu bahwa imbalan menjadi komandan patroli tidaklah tinggi. Ini adalah dua batu roh bermutu tinggi yang terakhir. Ketika mereka melihat ekspresi sedih Zuawan, kedua seniman bela diri itu mengangguk dan menerima batu roh. Mereka membuka pagar besi dan salah satu dari mereka berkata, Saya akan membawamu ke selmu. Namun, saya harus memperingatkan Anda, jangan punya niat buruk. Ini adalah penjara bawah tanah kota kekaisaran. Jika Anda memiliki niat buruk, Anda pasti tidak akan bisa pergi. Ya ya ya, tentu saja saya tidak bosan hidup. Zuawan buru-buru tersenyum dan berkata, Salah satu artis bela diri mengangguk dan menyapa artis bela diri lainnya. Kemudian, dia membawa Zuawan ke lantai dua ruang bawah tanah. Struktur lantai dua sangat berbeda dengan lantai satu. Karena berada di lantai satu, struktur lantai dua jauh lebih sederhana dibandingkan lantai satu. Pemimpin Hui Feng, bolehkah saya tahu di kandang mana teman Anda berada di lantai dua? Berjalan di depan, sikap artis bela diri jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah mengambil batu roh orang lain dan mendapatkan banyak manfaat. Seniman bela diri ini secara alami tidak akan menyulitkan orang lain. Temanku seharusnya berada di lantai tujuh belas penjara bawah tanah. Zuawan tiba-tiba berkata, Apa? Di lantai tujuh belas? Penjaga, yang awalnya memiliki senyuman di wajahnya, membeku di tempat setelah mendengar kata-kata ini. Segera, dia perlahan menoleh dan segera melihat Zuowen Zheng dengan senyuman aneh. Suara mendesing. Cahaya berdarah melintas. Seniman bela diri mencengkram lehernya erat-erat dan menatap Zuawan. Dia benar-benar kehabisan napas. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak tahu mengapa pemimpin Hui Feng ingin membunuhnya. Setelah membakar mayat seniman bela diri menjadi abu, Zuawan sekali lagi berubah menjadi penampilan seniman bela diri dan berjalan keluar dari lantai dua ruang bawah tanah. Dia menuju ke lantai tiga penjara bawah tanah. Kecepatan Zuawan tidak cepat atau lambat. Sepanjang jalan, dia menggunakan teknik seratus transformasi. Penampilan Zuawan berubah lebih dari sepuluh kali, dan dia secara bertahap masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah tanpa mengeluarkan suara. Dia sangat jelas bahwa orang-orang di lantai atas penjara bawah tanah akan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, jika mereka tertunda karena hal ini, akan semakin sulit baginya, Zuawan, untuk bergerak. Saat Zuawan terus masuk lebih jauh ke dalam ruang bawah tanah, lantai tujuh belas ruang bawah tanah itu sunyi senyap. Ruang di lantai tujuh belas dunion itu tidak besar. Luasnya hanya sekitar 500 meter persegi. Namun, ruangan ini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Gumpalan udara dingin menyebar di angkasa seperti awan dan kabut. Permukaan ruang tertutup es yang sangat tebal. Ini hanyalah dunia es dan salju. Terlebih lagi, udara dingin ini bahkan lebih mengerikan daripada udara dingin biasa di permukaan bumi. Pada saat yang sama, ada total empat kandang yang terkondensasi dari es di ruang es dan salju ini. Keempat sangkar ini digantung di udara. Di dalam empat sangkar gantung tersebut, terdapat empat sosok yang duduk bersilah. Jika Zuawan berada di ruang es dan salju ini, dia pasti bisa mengenali sosok ceroboh di salah satu kandang. Sosok ceroboh ini tidak lain adalah Luhantian, yang budidayanya disegel oleh Kaisar King dan dipenjarakan di ruang bawah tanah. Pada saat ini, Luhantian perlahan membuka matanya. Ada secercah cahaya di matanya. Memalingkan kepalanya, Luhantian menatap ke dasar ruang es dan salju. Di tengah ruang es dan salju, terdapat jurang yang sangat dalam. Senior, terima kasih atas ajaran Anda selama berhari-hari. Jika saya, Luhantian, mampu menerobos ke alam berikutnya, saya pasti akan menyelamatkan Anda. Bersama-sama, kita akan menjungkir balikan kota Kekaisaran ini. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, Luhantian mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini dan menutup matanya lagi. 852 Sepanjang jalan, Zhuowen sangat berhati-hati. Ditambah dengan efek teknik 100 transformasi, Zhuowen mampu melewati lapisan demi lapisan ruang bawah tanah tanpa ada kecelakaan. Ketika Zhuowen menggunakan teknik transformasi untuk berubah menjadi penjaga di penjara bawah tanah kota Kekaisaran tingkat 10, penjaga lainnya akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar terus-menerus di ruang bawah tanah. 10 tingkat pertama penjara bawah tanah berada dalam kekacauan ketika para penjaga menyadari bahwa beberapa penjaga yang mereka kenal telah menghilang tanpa alasan. Berdebar, 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 suara tajam armor yang bertabrakan dengan tanah segera terdengar dari lorong di depan lantai 10. Zhuowen, yang berada di antara penjaga di tingkat ke-10, melihat dengan tenang ke arah lorong. Dengan sangat cepat, sekelompok penggarap yang mengenakan baju besi hitam tiba di aula lantai 10. Orang yang memimpin mengenakan baju besi hitam dengan ukiran binatang aneh di atasnya. Auranya sangat menakutkan, dan setidaknya dia adalah makhluk tertinggi. Ada lebih dari selusin penjaga di tingkat ke-10. Pada saat ini, ketika para penjaga melihat sekelompok seniman bela diri masuk, mata mereka dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Bahkan tentara binatang hitam telah dimobilisasi. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Mata para penjaga di sekitarnya berkedip-kedip dan menyebabkan keributan. Mereka jelas akrab dengan kelompok yang tiba-tiba muncul dan bahkan sedikit takut pada mereka. Di antara para penjaga, Zhuowen juga mengetahui asal-usul dan identitas tentara binatang hitam dari percakapan di sekitarnya. Tentara binatang hitam adalah pasukan kuat yang berspesialisasi dalam menjaga penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Ada empat tim dengan total seratus orang. Ratusan orang ini semuanya berada di alam soverein ke atas. Empat kapten dari empat tim bahkan merupakan yang mulia emas yang kuat. Alasan mengapa penjara bawah tanah kota Kekaisaran selalu tidak bisa ditembus terutama karena ada pasukan menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Penjaga di luar ruang bawah tanah hanyalah personel eksternal. Tentara binatang hitam adalah kekuatan inti dari penjara bawah tanah tersebut. Saya kapten tim kedua tentara binatang hitam, Baron Hitam. Apakah ada pengawal Anda di tingkat ke-10 yang menghilang tanpa alasan? Black Baron tinggi dan kuat. Dia melihat sekeliling keselusin penjaga dengan mata dingin dan bertanya. Jadi itu Lord Black Baron. Tidak ada penjaga di tingkat ke-10 yang menghilang. Aku ingin tahu apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Bahkan Tuan Dark Noble ada di sini. Salah satu penjaga bertanya dengan hati-hati. Di ruang bawah tanah kota Kekaisaran, selain dari lima yang mulia surgawi, kapten pasukan binatang hitam memiliki status tertinggi. Bagaimana mungkin para penjaga ini berani menyinggung perasaannya sedikitpun? Oh, apakah tidak ada penjaga yang hilang di lantai 10? Sepertinya penyusupnya belum mencapai level ke-10. Dark Baron menunduk dan merenung sejenak sebelum melanjutkan, ada lebih dari 10 penjaga yang hilang dari 9 lantai pertama ruang bawah tanah. Saya khawatir seseorang telah membobol ruang bawah tanah kita. Anda tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Lanjutkan saja urusanmu sendiri. Ketika penjaga di sekitarnya mendengar ini, mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang berani masuk tanpa izin ke dalam penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Bukankah ini berarti mencari kematian? Hei Jue dengan hati-hati mengamati para penjaga di sekitarnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan, dia membagi 25 tentara Black Beast Army menjadi dua tim. Satu tim memblokir pintu keluar lantai 9, sedangkan tim lainnya memblokir pintu masuk lantai 11. Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki untuk memasuki level 10. Hei Jue bergumam dengan suara rendah. Dia diam-diam bersandar pada pilar batu di sebelahnya. Matanya dipenuhi rasa dingin yang dalam. Dia berani menyimpulkan bahwa penyusup itu kemungkinan besar adalah seorang ahli yang sangat mahir menyembunyikan auranya. Karena tidak ada penjaga yang hilang di lantai 10, kemungkinan besar penyusup berada di lantai 9 dan 10. Setelah kembali ke posnya, Zua Wan menyipitkan matanya dan mengamati tentara-tentara binatang hitam yang memblokir pintu masuk dan keluar lantai 10. Pikirannya terus-menerus memikirkan tindakan pencegahan. Tentara binatang hitam tidaklah sederhana, terutama Dark Baron. Kekuatannya mungkin lebih mengerikan daripada Grand Hauhai. Dengan kekuatan Zua Wan saat ini, sangat kecil kemungkinannya dia bisa membunuh Dark Baron dalam sekejap. Namun, jika dia tidak melenyapkan tentara binatang hitam, Zua Wan tidak akan bisa melanjutkan lebih dalam, apalagi memasuki lantai 17 untuk menyelamatkan Luhantian. Anak laki-laki, dengan statusmu saat ini sebagai penjaga, kamu bisa mendekati Dark Baron secara diam-diam. Meskipun dia tidak memperhatikan, jika Anda meletus dengan kekuatan penuh, ada kemungkinan besar Anda bisa membunuh Dark Baron secara instan. Suara Xiao Hei perlahan terdengar di benaknya. Mendengar ini, mata Zua Wan berkedip. Dia menganggup dan mengangkat kakinya untuk berjalan menuju Dark Baron. Dark Baron, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya saat ini. Mata dinginnya menatap Zua Wan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, ada apa? Zua Wan berhenti tepat pada waktunya, dan ekspresi panik muncul di wajahnya saat dia berkata dengan suara rendah, Tuan Bangsawan Kegelapan, ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan sebelumnya, dan itu mungkin sangat penting bagi Anda. Oh, apa itu? Ketertarikan Black Noble terguncang, dan dia bertanya, ini, masalah ini sangat penting. Jika Anda mengatakannya secara terbuka, saya khawatir, Zua Wan sangat pemalu, seolah-olah masalah ini terlalu penting, jadi dia harus berhati-hati. Dan justru karena perilaku Zua Wan itulah Dark Baron menjadi semakin tertarik. Dia menganggup dan berkata, kalau begitu mendekatlah dan beri tahu aku. Zua Wan menghela nafas pelan dan berjalan dengan takut-takut ke sisi Dark Baron. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia takut seseorang akan menguping. Melihat penampilan Zua Wan, Dark Baron sedikit geli. Dia melambaikan tangan kanannya dan gelombang Yuan Qi mengalir keluar, berubah menjadi penghalang kecil di antara keduanya. Dia melanjutkan, katakan saja, di penghalang kecil ini, tidak peduli seberapa kerasnya Anda, tidak ada yang bisa menguping. Zua Wan menganggup penuh rasa terima kasih dan segera mendekati Dark Baron dan berkata dengan lembut, Tuan Dark Baron, sebenarnya, yang ingin saya katakan kepada Anda adalah suara mendesing. Cahaya berdarah tiba-tiba keluar dari telapak tangan Zua Wan, dan kemudian aura yang sangat menakutkan meledak. Pada saat ini, Zua Wan menggunakan empat kepala dan delapan lengan, mengayunkan delapan tombak dan menggunakan tombak darah Asura pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia juga memanggil Divine Sun Cauldron, api matahari yang menakutkan meledak dan berubah menjadi naga api yang menyelimuti Dark Baron. Laut darah Asura, api matahari, lautan darah yang mengerikan menyapu kehampaan, menyelimuti seluruh lantai sepuluh ruang bawah tanah. Rupanya, Black Baron tidak tahu bahwa Zua Wan akan melakukan hal seperti ini. Jadi, dia sama sekali tidak siap menghadapinya. Dia berteriak keras, dan Yuan Li yang menakutkan menyembur keluar. Gelombang energi hitam berputar di udara, dan berubah menjadi penghalang hitam di depannya. Itu untuk memblokir serangan Zua Wan. Sayangnya, setelah budidaya Zua Wan mencapai alam tertinggi, kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, serangan ini direncanakan oleh Zua Wan, jadi Dark Baron sama sekali tidak siap. Bahkan pertahanan ini hanya digunakan sementara. Yang paling, penghalang hitam itu rapuh seperti selembar kertas dan langsung hancur. Kemudian, api matahari dan laut darah Asura menyapu dan terjalin, menyelimuti Dark Baron dalam sekejap. Dark Baron, pembangkit tenaga listrik Golden Supreme Realm, bahkan tidak mengeluarkan suara. Di bawah serangan gabungan api matahari dan laut darah Asura, dia mati tanpa jejak. Dari serangan mendadak Zua Wan hingga kematian Dark Baron, hanya sekejap mata yang berlalu. Di lantai 10, apakah itu penjaga lain atau tentara binatang hitam yang memblokir pintu masuk, mereka semua berdiri di tempat dengan linglung. Mereka semua melihat Hei Jue dibunuh di depan mereka dengan begitu bersih dan rapi. Mungkin, mereka masih tidak percaya bahwa Dark Baron, Kapten Divisi Kedua Tentara Binatang Hitam, pembangkit tenaga listrik yang mulia emas tingkat menengah, langsung dibunuh oleh penjaga yang muncul. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah para penjaga yang berada di posisinya. Bukankah orang yang membunuh Dark Baron adalah rekan mereka yang menjaga lantai 10 bersama mereka? Kapan rekan mereka menjadi begitu kuat? Dia benar-benar membunuh Dark Baron, Kapten Divisi Kedua Tentara Binatang Hitam dalam sekejap. Kenapa dia membunuh Dark Baron? Saat orang-orang di sekitarnya terdiam aneh, Zewawan telah mengeluarkan kuali naga tertinggi. Dia kemudian membentuk segel, dan tiba-tiba, kuali naga tertinggi memancarkan cahaya yang menyilaukan dan auman naga yang menakutkan terdengar. Kekuatan naga yang sangat besar mengalir satu per satu. Sebanyak 81 kekuatan draconik terungkap. Membunuh mereka semua. Zewawan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 81 kekuatan draconik meraung ke arah langit dan bergegas menuju para penjaga dan tentara binatang hitam, yang masih linglung. Ah! 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 Jeritan terdengar terus-menerus. Entah itu para penjaga atau tentara binatang hitam, mereka semua dikalahkan oleh kekuatan draconik. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Gedebuk! 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 Keributan yang disebabkan oleh kekuatan draconik itu terlalu besar. Tiba-tiba, Zewawan bisa mendengar langkah kaki teratur dari atas ruang bawah tanah. Mereka bergegas menuju lantai 10 dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Zewawan berbinar. Dia sangat tenang saat ini. Dengan lambayan tangan kanannya, api matahari menyembur keluar dan membakar semua mayat di lantai 10 menjadi abu. Kemudian, Zewawan maju selangkah dan tiba di penjara di lantai 10. Ding! 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 Tanpa ragu, Zewawan membuka semua kurungan di penjara dan melepaskan para tahanan di lantai 10. Ada banyak tahanan di lantai 10 yang cukup kuat. Kebanyakan dari mereka berada di alam Kaisar Roda 8 tertinggi ke atas. Yang lebih kuat bahkan berada di tahap awal alam Suanzun. Apalagi jumlahnya banyak, mungkin jumlahnya ratusan. Dengan begitu banyak tahanan yang kuat, itu sudah cukup untuk membuat keributan besar di penjara kota Kekaisaran. Terima kasih saudara. Terima kasih. Setelah para tahanan ini dibebaskan, mereka semua menangkupkan tangan mereka dengan penuh rasa terima kasih kepada Zewawan. Kemudian, mereka mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju puncak ruang bawah tanah. Mereka ingin meninggalkan penjara kota Kekaisaran sepenuhnya. 853. Sesampainya di level 17. Bang! Suara benda berat jatuh ke tanah terdengar. Para tahanan yang mencoba melarikan diri dari penjara bawah tanah tidak berhasil pergi jauh sebelum mereka dilempar ke Aula tingkat 10. Bang! Bang! Suara langkah kaki akhirnya mencapai duneon level 10. Kemudian, tiga pasukan Black Beast Army yang dipimpin oleh tiga pria berbaju hitam masuk ke Aula. Ketiga pasukan binatang hitam masing-masing adalah Regu pertama, ketiga, dan keempat. Tiga pria berbaju hitam adalah kapten dari tiga Regu. Nama mereka adalah Hei Yao, Hei Yu, dan Hei Xi, dan mereka semua adalah yang mulia emas. Di antara mereka bertiga, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah kapten tim utama, Hei Yao. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara empat kapten dan dia seharusnya berada pada tahap selanjutnya dari alam kehormatan emas. Pada saat itu, Hei Yao menatap dingin para tahanan di depannya dan berkata dengan dingin, siapa yang membiarkanmu keluar? Di mana penjaga level 10 dan tim kedua dari pasukan Black Beast Army? Demon penjara bawah tanah, sialnya Kaiser King. Sekarang kami akhirnya dibebaskan, Anda berani menghentikan kami. Mati! Meskipun kekuatan tentara binatang hitam di depan mereka sangat menakutkan, mata para tahanan yang dipukul mundur dipenuhi dengan kegilaan. Mereka sudah lama terjebak di dalam duniaon hingga hampir lupa seperti apa dunia luar. Kehidupan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Meskipun mereka tahu bahwa pasukan binatang hitam sangat kuat, mereka tetap tidak takut mati dan mendambakan kebebasan. Setelah sekian lama terjebak di penjara bawah tanah, kehidupan tidak lagi penting bagi para tahanan yang mendambakan kebebasan. Bahkan jika mereka harus mati, mereka ingin melarikan diri dari penjara bawah tanah. Membunuh! Membunuh! Para tahanan yang jatuh ke tanah memiliki tatapan gila di mata mereka. Mereka berteriak dan menyerang pasukan Black Beast Army. Kamu mendekati kematian. Bunuh semua tahanan ini. Mata Hei Yao dingin saat dia melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentara binatang hitam di belakangnya mengenakan baju besi hitam. Mata mereka dingin saat mereka menjalankan perintah Hei Yao tanpa ragu-ragu. Mereka memegang tombak hitam dan menyerang ke depan. Puff! Puff! Seketika, kedua belah pihak terlibat pertempuran sengit. Teriakan pembunuhan dan suara cipratan darah terus-menerus terdengar. Yuan Power yang mengerikan bahkan tersebar di penjara yang tidak dianggap luas ini, menyebabkan ruang menjadi lebih stagnan dan berat. Darah segar, tangisan menyedihkan, dan suara dentang senjata yang saling beradu terus-menerus menyebar di ruang sempit ini, menambah sedikit rasa duka di dalam penjara. Hem, sepertinya para tahanan ini cukup kuat. Black Dusling menyipitkan matanya dan membuka mulutnya, memperlihatkan sederet gigi putih. Hei Yu, Hei Si, seranglah bersamaku. Ayo bunuh para pengkhianat ini. Mengatakan itu, cahaya gelap berubah menjadi bayangan dan bergabung dalam pertempuran. Hei Yu dan Hei Si mengangguk. Mereka mengikuti jejak Dark Light dan bergabung dalam pertempuran juga. Dengan tambahan Dark Light dan dua lainnya, pertempuran segera mengarah ke Black Beast Army. Ketiganya terlalu kuat, tahanan terkuat hanya berasal dari alam Suansun. Mereka bukan tandingan mereka bertiga. Dalam waktu sepuluh napas, para tahanan di penjara tingkat sepuluh pada dasarnya dimusnahkan oleh tentara binatang hitam. Namun Dark Light tidak menunjukkan kegembiraan apapun karena mereka masih belum mengetahui siapa musuhnya. Mereka bahkan belum melihat wajah musuhnya. Bos cahaya gelap, Orang yang menerobos kali ini mungkin adalah Zwa Wen, yang ingin ditangkap oleh Kaisar King. Anak laki-laki ini tidak sederhana. Mengapa kita tidak melaporkan hal ini kepada lima guru suci? Hei Si mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata. Cahaya gelap menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu. Zwa Wen hanyalah seorang guru suci belaka. Tidak perlu meminta bantuan dari guru suci. Terlebih lagi, kekhawatiran Kaisar King tidak berdasar. Meskipun Zwa Wen tidak sederhana, tidak cukup bagi para guru suci untuk mengambil tindakan. Tentara binatang hitam kita sudah cukup. Namun, kemampuan penyembunyian anak ini sangat kuat. Dia sebenarnya bisa memasuki penjara tingkat 10 tanpa ketahuan. Faktanya, cahaya gelap sama sekali tidak menaruh perhatian pada Zwa Wen. Namun, kemampuan penyembunyian aneh Zwa Wen membuatnya pusing. Bahkan sekarang, dia masih tidak dapat menemukan bayangan Zwa Wen. Namun, penjara tingkat 10 sudah dalam kekacauan. Terlebih lagi, semua orang panik. Jika kita tidak memberitahu para guru suci, apakah dia akan menyalahkan kita? Hei kamu bertanya dengan cemas. Cahaya gelap menggelengkan kepalanya dan berkata, Zwa Wen itu hanyalah seorang junior. Apakah kamu takut? Terlebih lagi, jika kita bisa menangkap Zwa Wen itu secara langsung, itu akan menjadi pahala yang besar. Jika kita ditangkap oleh guru suci, saya khawatir kita bahkan tidak akan bisa minum supnya. Mendengar perkataan Dark Light, bagaimana mungkin Hei Yu dan Hei Si tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan Dark Light saat ini. Dia mungkin ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Namun godaan seperti itu memang tak tertahankan bagi mereka. Dari tindakan Kaisar King, terlihat bahwa mereka menghargai Zwa Wen jauh lebih dari yang mereka duga. Jika pasukan binatang hitam mereka dapat menangkap Zwa Wen, Kaisar King tidak akan pelit dengan hadiahnya. Siapa ini? Saat Hei Yu dan Hei Si hendak bergerak karena ide cahaya gelap, cahaya gelap tiba-tiba menoleh dan berteriak ke arah dalam penjara. Keduanya terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Dari dalam penjara yang suram, sesosok tubuh yang mengejutkan perlahan keluar. Pada akhirnya, dia tiba di hadapan mereka bertiga. Jue hitam. Melihat sosok yang muncul di depan mereka bertiga, ekspresi mereka berubah dari kewaspadaan menjadi keterkejutan. Sosok yang muncul di depan mereka adalah pemimpin regu kedua, Dark Jue. Pada saat ini, seluruh tubuh Dark Jue dipenuhi luka. Bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Langkah kakinya lemah, seolah bisa tertiup angin. Jue hitam. Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Apa yang terjadi di lantai 10 penjara bawah tanah? Hei Yu dan Hei Si dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Dark Jue, sementara Dark Light mendatangi Dark Jue dan bertanya dengan cemberut. Dark Jue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang yang masuk ke penjara bawah tanah telah muncul. Dia sangat kuat dan menakutkan. Dark Jue di depan mereka jelas-jelas adalah Zewa Wen yang menyamar. Saat ini, Zewa Wen sangat pandai berpura-pura dan menceritakan semua yang telah terjadi kepada mereka. Tentu saja, kebenaran secara alami dibuat-buat olehnya. Apa? Pasukan kedua dimusnahkan. Bahkan kamu hampir terbunuh. Dark Light, Hei Yu, dan Hei Si terkejut saat mendengar cerita Dark Jue. Mereka tidak menyangka pasukan kedua tentara binatang hitam akan dimusnahkan. Hanya Dark Jue yang tersisa. Orang ini pasti Zewa Wen. Aku tidak menyangka dia sekuat itu. Bahkan Dark Jue pun terluka parah olehnya. Cahaya gelap sedikit mengernyit. Setelah mendengarkan cerita Dark Jue, dia tidak lagi meremehkan Zewa Wen. Dia tahu bahwa lawannya cukup sulit untuk dihadapi. Saudara Cahaya Gelap, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Yu dan Hei Si melihat ke arah Cahaya Gelap dan bertanya. Setelah berpikir sejenak, Cahaya Gelap berkata, karena Zewa Wen cukup kuat untuk melukai Dark Jue dan memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat, akan sulit bagi kita untuk menangkapnya hidup-hidup. Dark Light berhenti sejenak dan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Dark Jue terluka parah sekarang. Dia perlu memulihkan diri. Hei Si, bawa Dark Jue ke lantai 17 penjara bawah tanah dan beritahu penguasa langit tentang masalah ini. Juga, biarkan Dark Jue pergi ke lantai 17 untuk memulihkan diri. Alis Dark Jue sedikit bergetar saat dia mendengar pengaturan Dark Light, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dark Light dan dua lainnya tidak menyadari kelainan yang ditunjukkan Dark Jue barusan. Oke, lalu aku akan membawa Dark Jue ke lantai 17 penjara bawah tanah untuk mencari penguasa langit. Hei Si menganggup dan datang ke sisi Dark Jue untuk membantunya berdiri. Kalian berdua pergi dulu. Hei kamu dan aku akan terus berpatroli di lantai ini. Mungkin kita bisa menemukan jejak Zewa Wen. Cahaya gelap menganggup pada Dark Jue dan Hei Si. Dia kemudian memimpin Hei Yu dan pasukan binatang hitam untuk mencari ruang bawah tanah di atas. Mereka tahu betul bahwa target Zewa Wen adalah Luhantian di lantai 17. Jika Luhantian tidak diselamatkan, Zewa Wen tidak akan meninggalkan ruang bawah tanah dengan mudah. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir Zewa Wen akan melarikan diri dari penjara bawah tanah. Setelah cahaya gelap dan Hei Yu pergi, Hei Si mendukung Dark Jue dan berkata, Ayo pergi juga. Kita harus mencapai lantai 17 secepat mungkin agar penguasa langit bisa bergerak. Saat itu, Zewa Wen tidak akan berada di sana. Bisa melarikan diri. Ya, begitu penguasa langit mulai bergerak, Zewa Wen tidak punya tempat untuk lari. Dark Jue menjawab dengan suara rendah. Dia lalu mengikuti Hei Si dalam diam. Namun, dia sangat senang. Sepertinya dia telah membuat pilihan yang tepat untuk menyamar sebagai Dark Jue. Karena kata-kata Dark Light, dia tidak perlu membuang energi dan kewaspadaan untuk mencapai lantai 17 Duneon. Melihat Dark Jue yang diam, mata Hei Si berkilat dan menunjukkan sedikit keraguan. Dia selalu merasa Dark Jue sedikit aneh hari ini. Biasanya Dark Jue sangat banyak bicara. Dia yang paling aktif di antara mereka berempat. Tapi hari ini, Dark Jue sangat sunyi, yang tentu saja menimbulkan kecurigaan Hei Si. Namun, mengira Dark Jue terluka parah, hati Hei Si menjadi lega. Mungkin Dark Jue sangat tertekan karena luka-lukanya. Sepanjang perjalanan, keduanya tidak banyak bicara. Hei Si diam-diam memimpin sementara Zouan mengikuti di belakangnya. Perhatian Zouan selalu tertuju pada lingkungan sekitar. Saat mereka masuk lebih jauh ke dalam penjara bawah tanah, wajah Zouan menjadi suram. Dia menemukan bahwa setelah lantai 10, ruang bawah tanah kota kekaisaran dijaga ketat. Bahkan dia merasa sedikit kedinginan. Bahkan dengan bantuan teknik 100 transformasi, Zouan masih meragukan dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa berhasil menyelinap ke lantai 17 penjara bawah tanah di lingkungan yang dijaga ketat. Setelah melewati banyak koridor dan pintu, keduanya akhirnya mencapai pintu keluar lantai 16 dan sampai di lantai 17. 854 Di dunia es yang luas ini, terdapat empat sangkar udara yang terbuat dari es padat yang sangat menarik perhatian Zouan. Sesosok duduk di masing-masing dari empat kandang. Sosok-sosok ini terbungkus rantai hitam pada saat bersamaan. Jelas sekali, mereka adalah tahanan di lantai 17. Terlebih lagi, keempat orang ini secara samar memancarkan aura yang sangat kuat. Meski mereka terkurung di dalam sangkar es dan salju, tekanan yang ditimbulkan oleh pernapasan mereka selalu bisa menyapu pusaran air yang menakutkan. Mereka berempat semuanya adalah Empyrean Exalt, dan mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara Empyrean Exalt. Awalnya, mereka berempat seharusnya adalah eksistensi yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia luar, tapi sekarang, mereka telah dilempar ke dalam penjara bawah tanah dan menjalani kehidupan sebagai tahanan. Saat Zhuowen mengalihkan pandangannya ke seluruh sangkar, pandangannya dengan cepat tertuju pada sangkar di langit di sebelah barat. Di dalamnya, sesosok tubuh compang kemping sedang duduk bersila dengan mata sedikit tertutup. Setelah melihat sosok ini, tubuh Zhuowen gemetar tanpa terasa. Segera setelah itu, dia memaksa dirinya untuk tenang. Tak perlu dikatakan lagi, sosok compang kemping ini adalah target Zhuowen kali ini, lu hantian. Di dunia es dan salju ini, selain empat sangkar yang melayang di udara, hal yang paling menarik perhatian adalah sebuah lubang selebar beberapa puluh meter di tengah-tengah ruangan. Lubang itu gelap gulita dan tak berdasar, seolah mengarah ke jurang terdalam di bumi. Itu sangat dalam dan misterius. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul dari es dan salju di sekitarnya, muncul di hadapan Hei, Si, dan Zhuowen. Sepasang mata dingin menatap lekat-lekat ke arah mereka berdua. Dia berkata, mengapa kamu datang ke lantai 17? Bukankah kita sudah bilang kalau tidak ada hal penting, jangan masuk tanpa izin di sini? Pria yang baru muncul itu memiliki rambut panjang berwarna hitam putih. Alisnya seputih salju. Dia adalah alis putih Empyrean yang mengejar Zhuowen di ibu kota kekaisaran. Hei Si, buru-buru membungku hormat dan berkata dengan hati-hati, Tuan alis putih. Bahkan jika Anda memberi saya keberanian seratus kali lipat, kami tidak akan berani masuk tanpa izin di sini. Namun, kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kali ini. Melihat Blackstone mengatakannya dengan serius, Empyrean Whitebrow menganggupkan kepalanya dan berkata sambil mendengus, Ceritakan padaku. Kalau tidak cukup penting, Anda tahu konsekuensinya. Saya tahu, saya tahu. Saat ini, 10 lantai pertama Dungeon sudah dalam kekacauan. Orang rendahan ini mencurigai seseorang telah menyusup ke penjara bawah tanah kita, dan kekacauan ini disebabkan oleh penyusup ini. Pada titik ini, tatapan Blackstone berubah menjadi serius. Oh, apakah seseorang menyelinap masuk? Apakah itu Zouan? Mata yang mulia alis putih menyipit ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya. Hajar Aswad berkata dengan getir, Basis kultifasi saya rendah, dan kemampuan penyembunyian Zouan sangat menakutkan. Itu sebabnya kami masih belum menemukan lokasi sebenarnya orang itu. Itu hanya tebakan. Hem, 10 tingkat pertama penjara bawah tanah berantakan, namun Anda bahkan belum melihat bayangan seseorang. Tentara binatang hitammu benar-benar sekumpulan sampah. Kata yang mulia surgawi alis putih dengan agak dingin. Ekspresi Blackstone sedikit berubah, tapi dia tidak berani membantah yang mulia surgawi alis putih. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, Maafkan saya karena tidak kompeten, tetapi teknik penyembunyian Zouan sangat brilian. Dengan kekuatan kami, menangkapnya hanyalah mimpi bodoh. Itu sebabnya kami datang untuk meminta bantuan Anda. Yang mulia surgawi alis putih mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, suara yang agak aneh dan memekakan telinga terdengar di ruang ini. Bang 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 bang. Empat sosok muncul dari arah berbeda dan mendarat di tempat kemuliaan ilahi alis putih berada. Aura keempat orang ini sangat kuat, dan kemuliaan ilahi alis putih sedikit lebih lemah dibandingkan keempat orang ini. Tak perlu dikatakan lagi, keempat orang ini adalah empat yang mulia surgawi lainnya dari keluarga kekaisaran. Di antara mereka, seorang pria parubaya berjubah ungu adalah yang terkuat dari lima yang mulia surgawi, Ziyang Tianzun. Mata Ziyang Tianzun berwarna ungu, dan dia terlihat sangat aneh. Saat ini, Ziyang Tianzun langsung mengabaikan Blackstone dan Zouan. Sebaliknya, dia menatap kemuliaan ilahi alis putih dan bertanya, Alis putih. Apa yang telah terjadi? Di depan Ziyang Tianzun, arogansi di wajah yang mulia surgawi alis putih sangat tertahan. Pada saat ini, dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Ziyang Tianzun, 10 lantai pertama penjara bawah tanah telah menjadi kacau, seolah-olah seseorang telah membobol penjara bawah tanah dan menyebabkan kekacauan. Hem, apa yang telah terjadi? Ziyang Tianzun menyipitkan matanya dan bertanya tanpa mengedipkan mata. Kemuliaan ilahi alis putih tidak menyembunyikan apapun dan mengulangi apa yang baru saja dikatakan hajar aswat. Ziyang Tianzun dan tiga lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Seseorang telah masuk ke lantai 10 ruang bawah tanah, namun kamu bahkan belum melihat wajah asli musuh. Pasukan binatang hitammu semakin keterlaluan. Suara Ziyang Tianzun juga menjadi dingin. Tatapan iblisnya dengan acu-ta'acu menatap hajar aswat dan Zouan, wajahnya penuh ketidaksenangan. Hajar aswat dan Zouan buru-buru menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apapun. Lima orang di depan mereka memiliki status khusus dalam keluarga kekaisaran, dan pemimpin tentara binatang hitam mereka memang lebih rendah dari mereka, jadi mereka tidak berani membantah. Lupakan, alis putih, pergi ke 10 lantai pertama penjara bawah tanah dan periksa. Dengan kekuatan dan persepsi Anda, Anda seharusnya bisa mendeteksi jejak Zouan. Ziyang Tianzun menoleh dan berkata kepada yang mulia surgawi alis putih. Ziyang Tianzun, jangan khawatir. Saya pasti akan menangkap Zouan itu dan membawanya kepada Anda. Kemuliaan ilahi alis putih sepertinya memiliki sebuah kartu di lengan bajunya saat dia menepuk dadanya dan berkata, Hmm, kalau begitu pergilah, matahari ungu empirean menganggup dan berkata. Mendengar ini, yang mulia surgawi alis putih tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu langkah, dia meninggalkan ruang es dan salju dan bergegas menuju puncak ruang bawah tanah. Setelah yang mulia surgawi alis putih pergi, Ziyang Tianzun dan tiga orang lainnya saling memandang, lalu diam-diam melayang di udara. Mereka duduk bersila dan mulai bermeditasi dalam hati. Mereka sepenuhnya mengabaikan Hajar Aswad dan Zouan. Melihat sikap acu tak acu keempat empirean, Hajar Aswad tak peduli. Sebaliknya, dia berkata kepada Zouan di sampingnya, Bangsawan Hitam. Untuk saat ini, Anda harus istirahat dan memulihkan diri di lantai 17. Tempat ini dijaga oleh para empirean, jadi cukup aman. Zouan mengangguk, ekspresi rasa terima kasih di wajahnya saat dia berkata, Batu Hitam. Terima kasih banyak untuk kali ini. Hajar Aswad melambaikan tangannya dan memberi Zouan beberapa nasihat sebelum meninggalkan ruang es dan salju. Bagaimanapun, pasukan binatang hitam di bawah komandonya masih berada di ruang bawah tanah di atas. Jika dia pergi terlalu lama, mereka akan berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pemimpin. Melihat sosok Hajar Aswad yang pergi, mata Zouan berkedip. Dia menatap keempat empirean yang melayang di udara dengan rasa takut saat dia diam-diam duduk di tanah. Zouan secara alami tidak duduk di tanah untuk bercocok tanam. Sebaliknya, dia menenggelamkan pikirannya ke dalam lautan kesadarannya dan dengan hati-hati berkomunikasi dengannya. Setelah Zouan duduk bersilah, Ziyang Tianzun, yang melayang di udara, menatap acuh-ta'acuh ke arah Zouan. Matanya menunjukkan sedikit kontemplasi, lalu dia menutup matanya lagi dan mengabaikan Zouan. Xiao Hei, jika saya ingin mengirim pesan kepada kakak Hantian dan memberi tahu dia tentang identitas saya yang sebenarnya, apakah itu akan berhasil? Zouan bertanya. Kalau begitu kamu mendekati kematian, sekarang keempat empirean berada di atas Anda, jika Anda secara terbuka mengirim pesan keluh Hantian, Anda pasti akan mendekati kematian dan mengungkap identitas Anda. Xiao Hei berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar ini, Zouan mengangguk. Orang-orang Empir jauh lebih kuat darinya. Jika dia menggunakan pesan di depan mereka, kemungkinan dia terekspos terlalu besar. Keuntungan yang didapat tidak menutupi kerugian. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah keempat empirean semuanya muncul di ruang es dan salju ini. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Lagi pula, jika dia melakukan gerakan aneh, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh keempat empirean. Pada saat itu, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kita lihat saja, Anda tidak lagi berada di 10 level pertama penjara bawah tanah. Tidak peduli seberapa keras penampilan empirean Whitebrow, kecil kemungkinannya dia akan dapat menemukan Anda. Ketika empirean Whitebrow kembali, mungkin para empirean yang tersisa tidak akan bisa menahan diri dan juga akan bergerak. Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar ini, Zouan hanya setuju dengan Xiao Hei. Yang perlu dia lakukan sekarang bukanlah bertindak gegabuh, tetapi menunggu dengan sabar kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, Zouan tidak lagi membiarkan imajinasinya menjadi liar. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi dan berkultivasi dalam hati. Benar saja, setelah sekitar setengah dupa, alis putih empirean kembali. Ekspresinya sedikit jelek, dan bahkan sedikit sial. Kedatangan alis putih empirean secara alami menarik perhatian Xiang Tianzun dan tiga lainnya. Xiang Tianzun buru-buru bertanya, Alis putih, Bagaimana kemajuannya? Apakah Anda menemukan Zouan? Ekspresi alis putih empirean menjadi semakin tidak sedap dipandang. Setelah mengejek beberapa saat, alis putih empirean tanpa daya berkata, kemampuan penyembunyian Zouan memang sangat kuat. Aku mencari di atas selama setengah dupa waktu dan hampir mencari di setiap sudut dari sepuluh tingkat pertama ruang bawah tanah, namun tidak menemukan apapun. Hem, Anda sebenarnya tidak menemukan apapun? Xiang Tianzun bertanya dengan tidak percaya. Memang benar? Aku tidak menemukan apapun. Alis putih empirean mengangkat bahu tak berdaya. Xiang Tianzun, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia Kaisar King sangat mementingkan Zouan. Sekarang setelah anak ini menerobos masuk, apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Satu-satunya empirean perempuan dari lima, Empirean Sunset Moon, tiba-tiba bertanya. Xiang Tianzun sedikit mengernyit. Tampaknya mereka meremehkan Zouan. Mereka tidak mengira metode penyembunyian yang terakhir begitu bagus sehingga bahkan alis putih empirean tidak dapat menemukan jejaknya untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, Xiang Tianzun berkata dengan dingin, Ayo pergi. Ayo pergi ke sepuluh lantai pertama Dunheon untuk melihatnya. Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan junior kecil dari alam Zouan Sun dengan kita berlima di sini. Xiang Tianzun, Jika kita berlima naik bersama, tidak akan ada yang menjaga Dunheon lantai 17. Jika Zouan memanfaatkan situasi ini dan memasuki tempat ini, itu akan mengerikan. Kalung kuning empirean berambut kuning tiba-tiba menyarankan. Kalau begitu biarkan White Brow tinggal. Kita berempat akan naik bersama untuk melihatnya. Saya tidak percaya bahwa dengan kemampuan empat empirean kami yang hebat, kami masih tidak dapat menemukan Zouan itu, kata empirean purple Sun dengan tegas. Ketika alis putih empirean mendengar ini, matanya penuh ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa setelah kalung kuning empirean memberikan saran ini, Xiang Tianzun akan membiarkannya tinggal. Namun, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia adalah yang terlemah di antara mereka berlima. Selain itu, dia tidak menemukan jejak Zouan, jadi dia tidak mengeluh tentang pengaturan Xiang Tianzun. 855 Segera, hanya empirean Master White Brow, Zouan, dan empat tahanan empirean lainnya yang tersisa di ruang ini. Master empirean White Brow agak tertekan saat ini. Dia keluar dengan ambisi besar, berpikir bahwa dia dapat menemukan Zouan dan menangkapnya dalam satu gerakan. Dia tidak menyangka akan kembali dengan tangan kosong. Meskipun Xiang Tianzun dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa empat empirean lainnya agak tidak puas dengannya karena fakta bahwa Xiang Tianzun telah meninggalkannya sendirian di ruang bawah tanah tingkat 17. Mendarat tidak jauh dari Zouan, empirean Lord White Brow melambaikan lengan bajunya. Seketika, energi asal yang mengerikan membentuk gelombang kejut yang menghantam tubuh Zouan, menyebabkan Zouan tanpa sadar mundur puluhan meter sebelum nyaris tidak bisa menstabilkan dirinya. Enyahlah! Jangan tetap di depanku! Kamu merusak pemandangan! Tuan Empirean White Brow berkata dengan dingin kepada Zouan. Zouan tidak menyangka Empirean White Brow tiba-tiba melampiaskan amarahnya padanya. Dia terlempar ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan karena gelombang udara ini. Dia berhenti belasan meter jauhnya dan menatap Empirean White Brow dengan mata menyipit. Apa? Anda tidak yakin? Master Empirean White Brow menatap Zouan dengan dingin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zouan menangkupkan tangannya dan berkata, Tidak, saya tidak sengaja menyinggung perasaan Anda, Tuan White Brow. Wajar jika kamu memberiku pelajaran. Dengan itu, Zouan diam-diam menemukan sudut yang tidak mencolok dan duduk bersila. Master Empirean White Brow melirik Zouan dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan ruang terbuka, kembali ke gua benteng tempat dia mengasingkan diri. Melihat Empirean Master White Brow telah kembali ke gua benteng, Zouan, yang sedang duduk bersila di sudut, memperlihatkan secercah cahaya di matanya. Xiao Hei, Empirean Master White Brow telah memasuki gua benteng. Jika saya menggunakan transmisi suara sekarang, dia seharusnya tidak dapat mendeteksinya, bukan? Zouan bertanya pada Xiao Hei dengan hati-hati. Tentu. Namun, setelah sepuluh napas waktu, Yang Mulia White Brow baru saja memasuki gua. Saya khawatir dia tidak akan bisa memasuki kondisi meditasi secepat itu, kata Xiao Hei dengan tenang. Mengangguk, Zouan tidak terburu-buru mengirimkan transmisi suara. Sebaliknya, dia menunggu sepuluh napas waktu. Ketika dia melihat guru surgawi alis putih telah benar-benar berhenti bergerak setelah memasuki gua benteng, mata Zouan berbinar. Dia menjentikan jarinya dan cahaya putih yang tak terlihat melesat ke arah sangkar tempat Luhantian berada. Di dalam kandang, Luhantian diam-diam duduk bersila dengan mata sedikit tertutup. Namun, dia segera merasakan sesuatu yang aneh dan perlahan membuka matanya. Segera, dia melihat ada cahaya putih samar di dalam sangkar. Hmm, ini. Mata Luhantian menunjukkan sedikit keraguan. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tiga Yang Mulia Surgawi lainnya di tiga sangkar terapung lainnya tidak bereaksi sama sekali. Mereka duduk di kandangnya seperti orang mati, tidak bergerak sama sekali. Selain tiga Yang Mulia Surgawi yang juga menjadi tahanan, hanya ada pria asing berbaju hitam di bawah. Bisakah hal ini diteruskan kepadaku oleh orang ini? Luhantian secara alami mengenali baju besi di tubuh pria ini. Itu adalah simbol tentara binatang hitam yang menjaga penjara bawah tanah kota kekaisaran. Namun, yang tidak bisa dia pahami adalah mengapa orang ini, yang jelas-jelas adalah kapten tentara binatang hitam, akan meneruskan kumpulan cahaya ini. Dan apa yang ada di dalam kumpulan cahaya ini? Mata Luhantian bersinar ketika dia akhirnya menerima kumpulan cahaya ini. Kemudian, sebuah suara yang familiar muncul di benaknya dari kumpulan cahaya. Kakak Hantian, saya Zuo Wen. Kapten tentara binatang hitam, bangsawan hitam, adalah aku yang menyamar. Mendengar suara familiar ini, Luhantian tercengang. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, mata Luhantian berbinar. Itu adalah Zuo Wen. Suara ini memang milik Zuo Wen. Selain itu, kapten tentara binatang hitam tidak akan bosan berpura-pura menjadi suara Zuo Wen untuk menipunya. Hal itu tidak diperlukan sama sekali. Karena itu, dia langsung percaya bahwa orang ini adalah Zuo Wen. Zuo Wen sebenarnya tidak mati. Pada saat ini, hati Luhantian sangat gembira. Ketika Zuo Wen jatuh ke dalam pembuluh darah naga, Luhantian telah ditangkap oleh Kaisar King dan dipenjarakan di lantai 17 penjara bawah tanah kota kekaisaran. Karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah dilakukan Zuo Wen di kabupaten mungkin setelah meninggalkan pembuluh darah naga. Setelah tenang, Luhantian masih agak khawatir. Apakah kamu benar-benar Zuo Wen? Apa yang Anda miliki untuk membuktikan identitas Anda? Meskipun suara ini memang suara Zuo Wen, Luhantian masih bertindak sangat hati-hati. Mungkinkah kakak Hantian telah melupakan apa yang terjadi pada kita berdua di negeri setan darah? Zuo Wen tidak merasakan sedikitpun ketidakpuasan karena keraguan Luhantian. Sebaliknya, dia dengan tenang menceritakan semua yang terjadi di negeri setan darah. Setelah mendengarkan narasi Zuo Wen, Luhantian mengangguk. Hatinya menjadi semakin bersemangat. Pria lapis baja hitam di depannya memang akan membunuh Zuo Wen. Apa yang terjadi di negeri setan darah memang hanya diketahui oleh dia dan Zuo Wen. Bagaimanapun, mereka berdua bertemu di negeri setan darah dan menjadi teman dekat. Terlebih lagi, narasi orang ini sangat detail. Selain Zuo Wen, Luhantian merasa sulit percaya bahwa ada orang lain yang mengetahui masalah yang relatif rahasia ini. Setelah memastikan identitas Zuo Wen, Luhantian sedikit mengernyit dan berkata dengan sedikit tidak senang, Zuo Wen. Penjara bawah tanah kota kekaisaran ini terlalu berbahaya. Sangat tidak pantas bagimu untuk menerobos masuk sendirian. Jika Anda ditemukan oleh lima empiran hebat, Anda akan benar-benar mendapat masalah. Saudara Hantian, jangan khawatir. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku bisa menggunakan kekuatanmu untuk melepaskan para tahanan di ruang bawah tanah dan membuat air di ruang bawah tanah kota kekaisaran menjadi keruh. Kita berdua bisa menggunakan taktik gelombang manusia semacam ini untuk melarikan diri. Setelah kita melarikan diri dari penjara bawah tanah, Penatua Si Yuan dan Moyan Wuxiang akan datang menyelamatkan kita. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar King datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat menghentikan kita. Suara Zhuawan dipenuhi keyakinan. Dia sudah lama mendiskusikan rencana ini dengan Moyan Wuxiang dan Penatua Si Yuan. Saat ini, dia sepertinya memiliki rencana yang matang. Luhantian menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar King tidak sesederhana yang kamu kira. Jika Kaisar King benar-benar mengambil tindakan, peluang kita untuk melarikan diri sangat kecil. Setelah mendengar kata-kata Luhantian, Zhuawan mengerutkan kening. Sebelumnya, Penatua Si Yuan juga mengatakan bahwa Kaisar King menyembunyikan kekuatannya. Sekarang, bahkan Luhantian pun mengatakan hal yang sama. Mungkinkah Kaisar King begitu menakutkan? Jangan bicarakan ini dulu. Sebaiknya aku mengeluarkanmu dulu. Saudara Hantian, tahukah Anda cara membuka sangkar apung ini? Zhuawan bertanya dengan suara yang dalam. Luhantian berkata tanpa daya, lantai 17 dan lantai 18 di bawahnya disegel dalam es oleh Kaisar King sendiri. Terutama sangkar yang menjebaku, sangat kokoh. Para ahli di puncak alam Master Surgawi tidak akan bisa memecahkannya. Jika Anda ingin menghancurkannya, hanya ahli di alam Kaisar yang dapat melakukannya. Apa? Hanya ahli di alam Kaisar yang bisa memecahkannya? Apakah sangkar apung ini begitu menakutkan? Mendengar ini, Zhuawan terkejut. Awalnya, Zhuawan berpikir bahwa jika dia bisa berubah menjadi negara manusia naga, dia mungkin bisa menghancurkan sangkar terapung dengan pukulan penuh. Namun, sekarang sepertinya itu hanyalah mimpi belaka. Bahkan para ahli di puncak alam Master Surgawi tidak dapat menghancurkan sangkar mengambang. Bahkan jika dia berubah menjadi negara manusia naga, akan sulit baginya untuk menghancurkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah tidak mungkin menyelamatkanmu? Zhuawan bertanya dengan cemberut. Haha, jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Anda juga tahu bahwa saya telah terjebak di puncak alam Guru Surgawi selama bertahun-tahun. Luhantian tidak banyak bicara, tetapi matanya menunjukkan sedikit kebanggaan. Namun, mata Zhuawan berbinar. Meskipun Luhantian tidak menyelesaikan kata-katanya, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Luhantian mungkin telah memahami sesuatu dan kemungkinan besar akan menerobos ke alam Kaisar. Itu akan makan waktu berapa lama? Zhuawan bertanya dengan suara rendah. Dua hari sudah cukup. Pada saat itu, aku akan mampu menembus belenggu ini dan sepenuhnya melarikan diri dari sangkar apung ini. Luhantian mengungkapkan sedikit kegembiraan di sudut mulutnya. Dua hari. Baiklah, kalau begitu aku tunggu dua hari lagi. Zhuawan menganggup dan menjawab. Zhuawan, berhati-hatilah selama dua hari ke depan. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu sama sekali. Aku akan terus berkultifasi dulu. Setelah Luhantian selesai berbicara, suaranya menjadi terputus-putus dan akhirnya menghilang. Merasakan keheningan di ujung sana, Zhuawan dengan lembut mengelus tangan kanannya. Bola cahaya putih di depan Luhantian perlahan menghilang seolah tidak pernah muncul. Kalau begitu aku akan menunggu dua hari lagi. Zhuawan diam-diam menggumamkan kalimat ini, lalu menutup matanya dan duduk bersilah dalam diam. Dua hari kemudian, setelah Luhantian menerobos, ada kemungkinan besar dia akan benar-benar melarikan diri dari penjara bawah tanah. Pada saat ini, karena empat guru surgawi telah muncul di sepuluh lantai pertama ruang bawah tanah, kekacauan perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, Zhuang Tianzun dan tiga lainnya tidak senang sama sekali. Ini karena mereka telah mencari di sepuluh lantai pertama penjara bawah tanah itu beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan tempat atau orang yang mencurigakan, apalagi jejak Zhuowen. Ziyang Tianzun, mungkinkah Zhuowen telah meninggalkan ruang bawah tanah dan melarikan diri karena dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres? Kata guru surgawi si Yue sambil mengerutkan kening. Mata Ziyang Tianzun berkedip-kedip saat dia berkata, Yang Mulia Kai Sarking berkata bahwa Zhuowen dan Luhantian memiliki persahabatan yang sangat dalam. Bahkan jika ini adalah sarang naga atau sarang harimau, Zhuowen akan tetap menerobos masuk. Dia mungkin tidak akan menyerah. Setengah jalan seperti ini. Sekarang kami berempat telah pindah, kami belum menemukan jejak Zhuowen sama sekali. Apakah kemampuan penyembunyian Zhuowen benar-benar menakutkan? Guru surgawi si Yue berkata dengan tidak percaya. Guru surgawi Huang Jiao tiba-tiba berkata, Bukankah mereka mengatakan bahwa Zhuowen memiliki jiwa naga di tubuhnya? Blue Dragon Hall memiliki banyak metode untuk mendeteksi jiwa naga. Jika pangeran Aoki datang ke ruang bawah tanah dengan detektor jiwa naga dan mencari lantai demi lantai, bahkan jika Zhuowen bersembunyi dengan sangat baik, saya khawatir wujud aslinya akan terungkap. Mata Ziang Tianzun berbinar saat mendengar ini. Dia berkata, Guru surgawi Huang Jiao benar. Tampaknya kita semua telah salah paham dan sebenarnya lupa bahwa Zhuowen memiliki jiwa naga di dalam tubuhnya. Saya akan pergi ke Aula Naga Biru dan meminta pangeran Aoki datang ke sini. Dengan itu, Ziang Tianzun tidak menunggu yang lain untuk berbicara. Dia berubah menjadi bayangan ungu dan menghilang dari penjara bawah tanah. Bayangan ungu melintas di langit dan Ziang Tianzun segera tiba di Aula Naga Biru. Ziang Tianzun tidak menemui banyak kendala saat memasuki Aula. Aoki masih duduk di singgah sana di Aula. Ketika dia melihat Ziang Tianzun tiba, dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Ziang Tianzun, kenapa kamu datang? 856. Apa? Zhuowen itu masuk ke ruang bawah tanah kota kekaisaran begitu cepat? Mungkinkah kalian berlima penguasa surgawi tidak bisa menangkap Zhuowen itu? Aoki terkejut pada awalnya, tapi tak lama kemudian, dia bertanya dengan bingung. Dia sangat jelas tentang tata letak ruang bawah tanah kota kekaisaran. Bahkan jika dia menerobos masuk, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Zhuowen itu hanyalah seorang kultifator dari alam Suanzun. Bagaimana mungkin lima penguasa surgawi tidak bisa melakukan apapun padanya? Ziang Tianzun menggelengkan kepalanya dan memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah kota kekaisaran. Aoki menganggup dan berkata, jadi begitu. Bahkan kalian berlima penguasa surgawi tidak dapat mendeteksi lokasi anak itu. Tampaknya kemampuan penyembunyiannya sangat menakutkan. Setelah merenung sejenak, Aoki melanjutkan, perangkat deteksi jiwa naga telah rusak. Saya khawatir tidak dapat digunakan lagi. Mata Ziang Tianzun berkedip saat dia berkata sambil tersenyum, Aula Azuridregen milikmu adalah vaksi super nomor dua setelah keluarga kekaisaran. Aku yakin kamu memiliki lebih dari satu metode untuk mendeteksi jiwa naga di tanganmu, bukan? Aoki tersenyum dan berkata, tentu saja. Dua tetua agung di subaula kami mempraktikkan metode kultivasi yang sangat istimewa. Jika seorang kultivator jiwa naga berada dalam jarak seratus meter dari mereka, mereka dapat merasakannya. Aku bisa membawa kedua tetua agung ke penjara bawah tanahmu. Jika orang yang masuk ke ruang bawah tanah itu benar-benar Zouan, maka dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Ziang Tianzun sangat gembira saat mendengar ini dan buru-buru berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, pangeran Aoki. Aoki melambaikan tangannya dan berkata, Zouan itu membunuh banyak ahli di subaula Azuridregen milikku. Aku sudah lama ingin menyelesaikan masalah ini dengannya. Ziang Tianzun, harap tunggu sebentar. Aku akan mengundang dua tetua agung. Dengan itu, Aoki masuk jauh ke Aola dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Setelah sekitar setengah jam, Aoki melangkah keluar dari dalam Aola. Di belakangnya, dua lelaki tua dengan aura melonjak mengikuti. Kedua lelaki tua itu masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Satu hitam dan satu putih, berdiri di belakang Aoki. Mereka terlihat agak unik. Ziang Tianzun memandang penuh arti pada hitam putih di belakang Aoki. Budidaya kedua lelaki tua ini tidak lemah. Meskipun mereka belum mencapai alam puncak penguasa surgawi, mereka sangat dekat. Dengan kata lain, kedua lelaki tua itu harus menjadi pembangkit tenaga listrik Realem Empyrean tahap akhir. Ditambah dengan King Mu, yang merupakan pembangkit tenaga puncak Realem Empyrean, kekuatan tempur gabungan dari mereka bertiga mungkin tidak lebih lemah dari kekuatan tempur gabungan dari lima Empyrean dari keluarga Kekaisaran. Jika keluarga Kekaisaran tidak memiliki Kaisar King, istana anak perusahaan Azure Dragon mungkin bisa menghadapi keluarga Kekaisaran secara langsung. Sayangnya, dengan Kaisar King, istana anak perusahaan Azure Dragon akan selalu ditindas. Ziyang Tianzun. Ayo pergi. Aoki datang ke sisi Ziyang Tianzun dan berkata sambil tersenyum tipis. Ziyang Tianzun menganggup dan meninggalkan Aula Naga Biru. Aoki mengikuti dari belakang dengan hitam putih. Matanya penuh dingin. Kali ini, dia tidak akan membiarkan Zwa Wen pergi. Meskipun Kaisar Azure telah menetapkan bahwa dia tidak bisa membunuh Zwa Wen, Aoki masih bisa membuat Zwa Wen mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara mendesing. Segera, mereka berempat memasuki ruang bawah tanah kota Kekaisaran. Di luar ruang bawah tanah, tiga penguasa surgawi lainnya sudah menunggu. Mereka bertiga sedang menunggu di pintu masuk ruang bawah tanah. Pertama, mereka sedang menunggu Empirean Ziyang. Kedua, mereka menunggu untuk mencegah Zwa Wen melarikan diri. Pangeran Aoki, semuanya tergantung padamu. Ziyang Tianzun berkata pada Aoki. King Mu menganggup mengerti. Segera, dia membisikkan beberapa kata ke telinga para tetua hitam dan putih di belakangnya. Setelah itu, para tetua kulit hitam dan putih melangkah maju. Tangan mereka membentuk segel saat ki hitam dan putih terbentuk. Mereka terjalin satu sama lain di antara mereka berdua dan benar-benar berubah menjadi naga hitam putih kecil berukuran beberapa kaki. Ini adalah naga pendeteksi hitam putih. Ini adalah teknik rahasia yang digunakan untuk mendeteksi ciwa naga. Aoki menjelaskan kepada Ziyang Tianzun dan tiga penguasa surgawi lainnya sambil tersenyum tipis. Hitam putih memegang naga deteksi hitam putih dengan kedua tangannya dan perlahan melangkah ke lantai pertama ruang bawah tanah. Aoki, Ziyang Tianzun, dan yang lainnya diam-diam mengikuti di belakang hitam putih. Mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi. Jika mereka dapat menemukan Zwa Wen, semuanya akan sukses. Mereka tidak lagi harus tinggal di penjara bawah tanah kota Kekaisaran dengan lingkungan yang buruk. Hitam putih mencari dengan sangat hati-hati dan tidak melewatkan satu sudut pun. Setelah satu jam, hitam putih memeriksa setiap sudut lantai pertama. Dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya ke arah Aoki. Sepertinya dia tidak ada di lantai satu. Ayo kita terus mencari. Aoki pun memahami maksud hitam putih. Dia tidak putus asa. Lantai pertama penjara bawah tanah itu terlalu terbuka. Jelas sekali Zwa Wen tidak bersembunyi di sini. Ziyang Tianzun dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka juga tidak mengira Zwa Wen akan bersembunyi di lantai pertama. Mereka kemudian diam-diam mengikuti di belakang hitam putih dan Aoki. Saat ini, mereka menaruh semua harapan mereka untuk menemukan Zwa Wen pada hitam putih. Waktu berlalu menit demi menit, hitam putih mencari dengan sangat hati-hati dan tidak melewatkan satu sudut pun. Setelah sehari, mereka baru mencapai lantai 10, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka bahkan dengan hati-hati mencari di lantai 10 beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Probe dragon hitam dan putih tidak bereaksi sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Kami sudah mencari di lantai 10. Mengapa kami belum menemukan apapun? Pangeran Aoki, bisakah naga deteksi hitam putih Anda benar-benar mendeteksi lokasi Zwa Wen? Ziyang Tianzun sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Tatapan Aoki berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata, Ziyang Tianzun, raja ini buru-buru bergegas dari aula naga biru ke penjara bawah tanah kota kekaisaran untuk menangkap Zwa Wen. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa naga deteksi hitam putih ini memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap para pembudidaya jiwa naga. Namun, kami sudah mencari di lantai 10 dan tidak ada reaksi sama sekali. Ini hanya berarti bahwa Zwa Wen tidak ada di penjara bawah tanah ini. Mendengar perkataan Aoki, ekspresi Ziyang Tianzun berubah sedikit jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dibalik perkataan Aoki? Ziyang Tianzun mengatakan bahwa Aoki membodohinya. Yang disebut penyusup sama sekali tidak ada di penjara kota kekaisaran. Untuk sesaat, Ziyang Tianzun dan Aoki menemui jalan buntu. Setelah beberapa saat, Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, Pangeran Aoki, aku, Ziyang, tidak akan menipumu saat ini. Mungkin Zwa Wen sudah bersembunyi di bawah lantai 10. Ya, penjara bawah tanah kota kekaisaran memiliki total 18 lantai. Kami baru mencapai lantai 10. Masih ada 8 lantai di bawahnya. Mungkin Zwa Wen bersembunyi di 8 lantai di bawah. Yang mulia si Yue dengan cepat keluar untuk memuluskan segalanya. Mata Aoki berkedip. Dia menganggup dan berkata, Apa yang dikatakan yang mulia si Yue masuk akal? Mari kita lanjutkan ke bawah dan lihat. Dengan itu, Aoki memimpin hitam putih ke lantai 11, sementara Ziyang Tianzun mengikuti di belakang Aoki dengan ekspresi jelek. Faktanya, Ziyang Tianzun sendiri sedikit tidak yakin apakah Zwa Wen masih berada di penjara kota kekaisaran. Lagipula, sejak yang mulia keluar untuk menyelidiki ruang bawah tanah, penyusup itu sepertinya telah menguap ke udara. Tidak ada jejaknya sama sekali. Secara logika, tidak peduli seberapa bagus kemampuan penyembunyian Zwa Wen, selalu ada saatnya dia melakukan kesalahan. Tidak mungkin tidak ada petunjuk sama sekali. Namun, mereka sangat berhati-hati dalam penyelidikannya. Meskipun mereka menemukan beberapa jejak pertempuran dan penghancuran mayat, jejak Zwa Wen telah menghilang secara misterius. Mulai dari lantai 11, hitam putih mencari lebih teliti dari sebelumnya. Tentu saja butuh banyak waktu. Saat mereka mencapai lantai 16, lebih dari setengah hari ini sudah lantai 16. Jika kita turun lebih jauh, kita akan mencapai lantai 17 penjara S, tempat 4 yang mulia surgawi dipenjarakan. Ketika mereka mencapai lantai 16, ekspresi Xiang Tianzun menjadi sangat jelek. Yang lainnya tidak lebih baik. Mereka bahkan menduga bahwa Zwa Wen mungkin sudah lama melarikan diri dari penjara bawah tanah. Yang memiliki ekspresi terburuk adalah Aoki. Dia bergegas dan secara khusus meminta hitam putih untuk menggunakan naga pendeteksi hitam dan putih. Namun, hasilnya sangat kejam. Mereka bahkan tidak menemukan bayangan Zwa Wen di ruang bawah tanah. Lanjutkan penyelidikannya. Melihat hitam putih menoleh, Aoki menganggup dengan ekspresi gelap. Mereka sudah memeriksa lantai 16. Dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Dua jam kemudian, hitam putih kembali ke sisi Aoki. Naga pendeteksi hitam putih di tangan mereka masih lembut dan tidak bereaksi sama sekali. Jelas sekali, tidak ada jiwa naga di lantai 16. Perlahan menoleh, Aoki menatap dingin ke arah Xiang Tianzun dan berkata-kata demi kata, Xiang Tianzun, menurutku kamu harus memberiku penjelasan untuk situasi ini. Wajah Xiang Tianzun sedikit pucat. Dia menghela nafas pelan dan berkata, bagaimana dengan ini? Masih ada penjara es di lantai 17. Jika kami masih tidak dapat menemukannya di penjara es, saya bersedia menyerahkan teknik budidaya Xiang, saya dengan kedua tangan sebagai permintaan maaf. Teknik budidaya Xiang. Aoki tertegun pada awalnya, lalu, matanya berbinar. Teknik budidaya Xiang sungguh menakjubkan. Itu adalah keterampilan armor peringkat mulia dengan kekuatan yang menakutkan. Itu juga merupakan teknik budidaya kehidupan Xiang Tianzun. Teknik budidaya Xiang adalah alasan Xiang Tianzun berkultivasi hingga puncak alam master surgawi. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Aoki. Karena Xiang Tianzun sangat tulus, Aoki tidak akan bersikap tidak masuk akal. Aku akan mengikutimu ke lantai 17 penjara es. Aoki menangkupkan tangannya dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Ekspresi Xiang Tianzun dingin. Dia menganggup dan membawa Aoki dan yang lainnya ke lantai 17 penjara es. Aoki mengikuti di belakang dengan acuh-ta'acuh. Menurutnya, kecil kemungkinan Zuawan bisa bersembunyi di penjara es. Bagaimanapun juga, penjara es telah dijaga oleh lima guru surgawi. Bahkan jika Zuawan memiliki kekuatan ilahi yang besar, mustahil baginya untuk bersembunyi di penjara es tanpa sepengetahuan lima guru surgawi. Di sisi lain, Empyrean Zi yang memiliki ekspresi sial di wajahnya. Sebenarnya dia hanya mencoba peruntungannya, namun dia tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Namun, dialah yang mengundang King Mu kemari. Dia tidak mungkin membiarkan usaha King Musia-sia. 857. Cahaya hitam putih di tubuh naga menjadi semakin menyelaukan. Akhirnya, seluruh terowongan dipenuhi cahaya hitam putih yang aneh ini. Di saat yang sama, auman naga menjadi semakin keras. Pada saat ini, naga itu sangat bersemangat, seolah-olah telah menemukan makanan kesukaannya. Ia meraung terus-menerus. Hem, naga itu bereaksi. Aoki, yang tidak terlalu memperhatikannya, berkata dengan kilatan di matanya. Mata Xiang Tianzun dan Yang Mulia Surgawi lainnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Karena naga itu bereaksi begitu kuat, apakah itu berarti Zhuawan mungkin bersembunyi di neraka es tingkat 17? Namun, yang membingungkan Xiang Tianzun adalah neraka es selalu dijaga oleh Yang Mulia Surgawi. Bahkan jika keempat Yang Mulia Surgawi telah pergi, bukankah Yang Mulia Whitebrow masih ada di sana? Mungkinkah Yang Mulia Whitebrow pun tidak bisa mendeteksi keberadaan Zhuawan? Meskipun mereka diliputi keraguan, mereka lebih tertarik untuk mencari tahu di mana sebenarnya Zhuawan bersembunyi di neraka es. Setelah mencari begitu lama, sekelompok besar Yang Mulia Surgawi belum menemukan jejak Zhuawan. Xiang Tianzun dan Yang Mulia Surgawi lainnya telah lama menahan amarah mereka. Ayo pergi, ayo masuk ke neraka es. Xiang Tianzun adalah orang pertama yang masuk ke neraka es. Yang lain mengikuti di belakang Xiang Tianzun, tidak mau kalah. Neraka es masih dipenuhi kabut putih, dan udara dinginnya menyengat dan menusuk tulang. Keempat sangkar es itu tergantung diam-diam di udara. Zhuawan duduk diam di sudut dan menatap kandang Luhan Tian. Dua hari telah berlalu dan Luhan Tian memenuhi harapan semua orang. Qi yang layu di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sekarang, Qi-nya telah membentuk pusaran yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Untungnya, Luhan Tian sengaja menekan aura ini. Karena Yang Mulia Whitebrow sedang berkultivasi di Gua Benteng, hal itu tidak menarik perhatian Yang Mulia Whitebrow. Sepertinya Luhan Tian akan menerobos. Namun, kesenjangan antara alam kaisar dan alam kemuliaan ilahi sangat besar. Saya ingin tahu apakah dia berhasil maju. Suara Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen. Lin Ming mengangguk. Naik dari Empirean ke otoritas kekaisaran adalah titik balik paling penting bagi seorang seniman bela diri. Perbedaan kekuatan keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika seseorang benar-benar ingin membandingkan, perbedaan antara Empirean dan Imperial Authority sama besarnya dengan jumlah seluruh wilayah sebelum Empirean. Saya harap Saudara Hantian titik-titik-titik Deng Deng Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki datang dari luar penjara S. Mata Zua Wen menyipit. Dia menoleh. Apa yang dilihatnya membuatnya mengumpat dalam hati. Dia segera duduk di sudut tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ziyang Tianzun adalah orang pertama yang masuk ke penjara S, diikuti oleh Yang Mulia Si Yue, Yang Mulia Guang Han, dan Yang Mulia Huang Jiao. Yang lebih mengejutkan Zua Wen adalah di belakang empat Yang Mulia Surgawi, Aoki dan dua lelaki tua berjubah hitam putih mengikuti mereka tanpa suara. Kedua lelaki tua itu sedang memegang naga hitam putih seukuran telapak tangan di tangan mereka. Pada saat ini, naga hitam dan putih kecil itu sedang menatap Zua Wen dengan mata berbinar. Seolah-olah Zua Wen adalah makanan lezat di mata naga kecil itu. Oh tidak, itu adalah naga penyelidik hitam dan putih. Wah, saya khawatir identitas Anda akan segera terungkap. Suara Xiao Hei tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas. Mata Zua Wen menjadi gelap. Dia secara alami tahu tentang probe dragon hitam dan putih. Itu juga merupakan metode untuk menyelidiki jiwa naga. Dia tidak menyangka Xiang Tianzun dan yang lainnya mengundang orang-orang dari Aula Naga Biru untuk membantu mencari Zua Wen. He hei, Zua Wen berada di penjara S. Hitam putih, Anda harus bisa membuat Zua Wen menampakkan dirinya sepenuhnya. Ucap Aoki sambil tersenyum sinis. Hitam putih menganggup dan segera membentuk segel dengan tangan kirinya. Dia menatap probe dragon hitam dan putih. Tiba-tiba, cahaya hitam dan putih di permukaan probe dragon menjadi lebih intens. Akhirnya, dengan raungan naga yang memekatkan telinga, probe dragon melepaskan diri dari telapak tangan hitam putih. Suara mendesing. Probe dragon hitam dan putih itu sangat cepat. Setelah terlepas dari telapak tangan kedua tetua, ia langsung melesat. Tak perlu dikatakan lagi, arahnya adalah tempat Zua Wen berada. Pada saat ini, ekspresi Zua Wen sangat tidak sedap dipandang. Probe dragon hitam dan putih memang telah menemukannya. Ziyang Tianzun, Aoki, dan yang lainnya juga mengikuti lintasan probe dragon hitam dan putih dan melihat lokasi Zua Wen. Mereka melihat seorang pria dingin berbaju hitam duduk bersila di sudut. Itu adalah Kapten Divisi Kedua Tentara Binatang Hitam, Baron Hitam. Hem, siapa orang ini? Setelah mengetahui bahwa probe dragon hitam dan putih sedang terbang menuju seorang pria berbaju hitam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, senyuman di wajah Aoki memudar. Dia menoleh untuk melihat Ziyang Tianzun dan bertanya. Orang ini adalah Kapten Divisi Kedua Tentara Binatang Hitam, Baron Hitam. Dia adalah seorang jenderal cakap yang menjaga penjara bawah tanah kota kekaisaran sepanjang tahun. Saya ingin bertanya kepada Pangeran Aoki apakah ada masalah dengan probe dragon hitam putih Anda? Orang ini adalah anggota keluarga kekaisaran. Bagaimana dia bisa menjadi Zua Wen yang masuk ke penjara bawah tanah? Ekspresi Ziyang Tianzun juga menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Dia sudah menyelidiki Black Baron di depannya. Entah itu penampilan atau auranya, dia sepertinya tidak palsu, jadi dia memiliki keraguan tentang probe dragon hitam dan putih. Aoki dengan dingin mendengus dan berkata, naga penyelidik hitam dan putih sangat sensitif terhadap jiwa naga. Sekarang ia bergegas menuju Baron Hitam dengan begitu aktif, sudah jelas bahwa yang terakhir pasti memiliki jiwa naga di tubuhnya. Orang ini mungkin adalah Zua Wen yang menyamar. Suara Ziyang Tianzun sedikit dingin saat dia berkata, jauh sebelum Black Baron memasuki penjara es salju, yang mulia ini telah menyelidikinya. Baik itu aura atau penampilannya, orang ini jelas bukan Zua Wen. Jika dia menyamar, tidak mungkin tidak ada jejak sama sekali. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba keluar dari barier coveren. Itu adalah guru surgawi alis putih yang keluar setelah menyadari keributan di luar. Ziyang Tianzun, apakah kamu sudah menemukan Zua Wen? Guru surgawi alis putih pertama-tama memandang Aoki dengan bingung, lalu segera bertanya pada Ziyang Tianzun. Ziyang Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum menemukannya. Saya khawatir Zua Wen telah melarikan diri dari penjara bawah tanah ini. Mendengar Ziyang Tianzun berkata demikian, guru surgawi alis putih merasa jauh lebih baik. Dia belum pernah dapat menemukan Zua Wen sebelumnya, dan sekarang Ziyang Tianzun juga sama. Pada saat ini, probe dragon hitam dan putih telah tiba di depan Zua Wen. Sepasang mata naganya menatap Zua Wen dengan sangat bingung. Baru saja, ia merasakan aura jiwa naga yang sangat kuat dari orang ini. Kenapa tiba-tiba hilang? Zua Wen sangat gugup saat dia melihat probe dragon hitam dan putih di depannya. Pergerakan naga penyelidik tidak diragukan lagi telah mendorong Zua Wen ke garis depan badai. Jika Ziyang Tianzun dan yang lainnya mengetahui bahwa bangsawan hitam itu palsu, maka Zua Wen benar-benar tidak punya jalan keluar. Lagi pula, ada delapan yang mulia surgawi di depannya. Mustahil baginya untuk melarikan diri dari delapan yang mulia surgawi. Untungnya, kata-kata Ziyang Tianzun membuat Zua Wen merasa lebih nyaman. Namun, apa yang dikatakan Aoki selanjutnya sekali lagi membuat jantung Zua Wen berdebar kencang. Benua pelindung langit sangatlah besar. sepenuhnya mengubah aura seseorang. Mungkinkah Zua Wen memperoleh teknik rahasia seperti itu secara kebetulan? Jika Ziyang Tianzun benar-benar mempercayai kata-kata bangsawan hitam, biarkan dia datang. Hitam putih telah menguasai teknik rahasia yang dapat sepenuhnya merangsang jiwa naga dalam tubuh seniman bela diri jiwa naga. Jika bangsawan hitam tidak memiliki jiwa naga di tubuhnya, maka teknik rahasia ini secara alami tidak akan berpengaruh padanya. Jika ya, he he. Pada titik ini, wajah Aoki menjadi di sedikit garang. Semua orang tahu bahwa jika ada jiwa naga, maka bangsawan hitam di depan mereka pasti palsu. Mata Ziyang Tianzun berkedip. Saran Aoki tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Namun, bangsawan hitam, bagaimanapun juga, secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar King untuk menjaga penjara bawah tanah tersebut. Jika mereka membiarkan bangsawan hitam datang begitu saja, pasti akan mengecewakan bangsawan hitam. Ziyang Tianzun, dia hanyalah kapten tentara binatang hitam. Mengapa kamu begitu peduli? Saya akan menangkap bangsawan hitam terlebih dahulu dan membiarkan hitam putih memeriksanya. Jika dia tidak memiliki jiwa naga, maka itu akan baik-baik saja. Jika ya, maka itu akan menjadi pahala yang besar bagi kami. Guru surgawi Whitebrow berkata kepada Ziyang Tianzun dan melangkah menuju Zwawen. Dia berada di alam master surgawi, sedangkan bangsawan hitam hanya berada di alam mulia emas. Penguasa langit Whitebrow memandang rendah pasukan binatang hitam dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan bangsawan hitam. Ziyang Tianzun dan yang lainnya tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka diam-diam menyaksikan tindakan penguasa langit Whitebrow. Jelas sekali, mereka secara diam-diam menyetujui tindakan guru surgawi Whitebrow. Melihat guru langit putih yang melangkah mendekat, Ziyang Tianzun dan yang lainnya diam-diam mengawasi di belakangnya, Zwawen merasakan hawa dingin di hatinya. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud memaksa Zwawen menyerahkannya dan membiarkan hitam putih memeriksanya. Saya tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mata Zwawen berbinar. Ia tahu betul bahwa hidupnya akan sepenuhnya berada di tangan orang lain. Jika teknik rahasia hitam putih benar-benar dapat mendeteksi jiwa naga di tubuh Zwawen, tidak diragukan lagi Zwawen akan mati. Bahkan jika ia tidak dapat mendeteksinya, jika Aoki bingung dan jengkel serta menggunakannya sebagai ember ventilasi, masih ada kemungkinan besar Zwawen akan mati. Sebagai anggota keluarga kerajaan, penguasa langit putih, apakah ini caramu memperlakukan bangsamu sendiri? Zwawen menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan dingin. Pada saat ini, penguasa langit putih sudah berada 10 meter dari Zwawen. Ketika dia mendengar kata-kata Zwawen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu, dia mencibir dan berkata, Konyol, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari kami? Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Ikutlah denganku untuk diperiksa. Jika Anda tidak dapat mendeteksi jiwa naga, kami tidak akan mempersulit Anda. 858. Hmm, apakah Anda berencana untuk menolak tes tersebut? Empirean yang beralis putih menyipitkan matanya dan menunjukkan senyuman kejam. Baginya, Heijue hanyalah keberadaan seperti semut, namun dia berani menolak dihadapannya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Namun, kamu harus pergi meskipun kamu tidak mau. Lebih baik kamu mati. Setelah dengan dingin melontarkan kata-kata ini, Empirean yang beralis putih tiba-tiba menamparkan dengan tangan kanannya. Energi asal yang mengerikan dicurahkan dan berubah menjadi telapak energi asal yang besar, ingin menangkap Zwawen sepenuhnya. Tatapan Zwawen sedingin es, Empirean alis putih ini benar-benar tidak tahu malu. Dia sebenarnya menyerang yang lemah sesuka hatinya. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli. Dengan lambayan tangan kanannya, Zwawen segera mengeluarkan jadek cauldron armor soul. Dia melepaskan kekuatan naga menakutkan yang membubung ke langit dan meledak menuju telapak energi asal. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar. Setelah itu, telapak tangan energi asal yang tak terhentikan itu benar-benar membeku di udara, tak mampu bergerak sama sekali. Itu benar-benar menemui jalan buntu dengan kekuatan 81 naga. Hem, Anda sebenarnya berani menolak. Empirean yang beralis putih menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia menekan dengan tangan kanannya lagi, dan kekuatan telapak energi asal meningkat beberapa kali lipat. Auranya sangat menakutkan, dan itu benar-benar menekan kekuatan 81 naga. Zwawen menyipitkan matanya dan menjentikan jarinya. Segera, kuali matahari ilahi perlahan muncul dari matahari bersinar di permukaan kuali matahari ilahi. Gelombang api matahari meledak dan menyapu energi asal telapak tangan seperti naga api. Dalam sekejap, kekuatan naga dan api matahari saling melengkapi, dan kekuatan mereka meningkat secara eksplosif. Dengan suara retak, telapak tangan energi asal empirean yang beralis putih hancur begitu saja. Setelah mematahkan telapak tangan energi asal, Zwawen melambaikan tangan kanannya dan 81 kekuatan naga dan api matahari mengelilingi tubuhnya. Dia kemudian mundur terus-menerus sambil menatap empirean alis putih di depannya dengan ketakutan. Saat itu, meskipun Zwawen tidak berdaya melawan penguasa surgawi alis putih, Zwawen hanya berada di puncak alam Suanzun pada saat itu. Sekarang, kultifasi Zwawen telah meningkat ke alam tertinggi, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali lipat. Zwawen saat ini mungkin bukan tandingan kemuliaan ilahi alis putih tahap awal, namun Zwawen masih mampu memblokir telapak tangan yang dibentuk oleh serangan biasa kemuliaan ilahi alis putih. Dia tidak menyedihkan seperti sebelumnya. Penguasa surgawi beralis putih tertegun. Bahkan Ziyang Tianzun dan yang lainnya yang berdiri di kejauhan terdiam. Meskipun alis putih empirean adalah yang terlemah dari lima empirean dan budidayanya hanya pada tahap awal alam empirean, ia masih merupakan pembangkit tenaga listrik empirean sejati. Bahkan dengan serangan biasa, menangkap seorang seniman bela diri seperti Hei Jue seharusnya mudah. Namun, alis putih empirean tidak hanya gagal menangkap Hei Jue, tapi telapak tangannya juga dengan mudah dihancurkan oleh Hei Jue. Bagaimana mungkin para empirean master yang agung ini tidak terkejut? Ziyang Tianzun bahkan berpikir bahwa alis putih empirean sengaja bersikap lunak terhadap Hei Jue. Alis putih empirean sepertinya merasakan tatapan aneh Ziyang Tianzun dan orang lain di belakangnya, dan pipinya tiba-tiba terbakar. Dia adalah seorang empirean master yang bermartabat, tapi bukan saja dia gagal menangkap Hei Jue, Saat alis putih empirean hendak menyerang lagi dan menangkap Zouawen sepenuhnya, getaran mengerikan bergema di seluruh neraka es, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung bergetar. Apa yang sedang terjadi? Alis putih empirean tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak hanya alis putih empirean, tapi Ziyang Tianzun, Aoki, dan lainnya yang berdiri tak jauh dari situ juga kaget. Mereka segera mendongak. Aura yang sangat menakutkan. Bagaimana bisa ada aura yang begitu menakutkan? Pada saat ini, Ziyang Tianzun dan yang lainnya terkejut ketika mereka menatap lurus ke atas. Di atas neraka es, Yuan Power yang tak ada habisnya membentuk pusaran air yang mengerikan. Di bawah pengaruh pusaran air ini, salju dan es di sekitarnya membentuk badai salju yang sangat mengerikan. Di bawah badai salju yang mengerikan ini, seluruh neraka es bergetar hebat. Di bawah pengaruh badai salju yang mengerikan ini, retakan padat muncul di permukaan penghalang es padat di sekitarnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Empat sangkar es padat yang melayang di udara bergetar hebat di bawah badai salju ini. Tiga tahanan empirean lainnya di dalam kandang semuanya terbangun dari meditasi mereka. Pandangan mereka tertuju pada sangkar di sudut badai salju yang mengerikan ditularkan dari sangkar ini. Terlebih lagi, mereka memiliki kesan terhadap narapidana di kandang ini. Dia adalah seorang tahanan yang baru saja dipenjara di neraka es belum lama ini. Apalagi budidayanya sangat tinggi. Dia sebenarnya adalah seorang ahli di puncak alam empirean. Begitu dia masuk, dia mengutuk Kaisar King. Oleh karena itu, ketiga tahanan empirean memiliki kesan mendalam terhadap Luhantian. Terlebih lagi, aura menakutkan ini ditransmisikan dari tubuh Luhantian. Aura yang sangat menakutkan. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada alam empirean. Apakah orang ini akan menerobos ke alam kekuatan Kekaisaran? Dengan sangat cepat, ketiga tahanan empirean memikirkan sebuah kemungkinan. Mereka semua adalah ahli alam empirean, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman tertentu tentang alam kekuatan Kekaisaran. Sekarang, aura yang keluar dari tubuh Luhantian jelas jauh melampaui aura ahli alam empirean. Aura ini sudah mendekati aura ahli realem kekuatan Kekaisaran. Mereka semua tahu bahwa orang ini mungkin akan menerobos sini. Memikirkan hal ini, tatapan mereka menjadi lebih tajam. Jika Luhantian benar-benar berhasil menerobos, maka dia akan bisa langsung menerobos sangkar es tersebut. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk mengeluarkan mereka bertiga. Oh tidak, Luhantian sedang bersiap untuk menerobos ke alam kekuasaan Kekaisaran. Berengsek, kita harus pergi dan menghentikannya. Perhatian Ziyang Tianzun juga terfokus pada Luhantian yang berada di tengah Badai Salju. Badai Salju yang mengerikan ini terlalu dahsyat. Itu seperti kekuatan dari surga. Bahkan orang Empirean seperti mereka mau tidak mau merasakan rasa takut. Dengan itu, Ziyang Tianzun memimpin dan menggunakan teknik gerakannya. Dia bergegas menuju langit dan mendekati Badai Salju yang mengerikan, ingin menghentikan kekuatan Badai Salju agar tidak menyebar. Selain Ziyang Tianzun, Empirean Sunset Moon, Empirean Huang Jiao, dan Empirean Guanghan juga dipindahkan. Mereka mengikuti Ziyang Tianzun tanpa ragu-ragu dan bergegas ke langit. Aoki, apa yang harus kita lakukan? Hitam Putih datang ke sisi Aoki dan bertanya dengan suara yang dalam. Ayo pergi. Kami akan membantu Ziyang Tianzun dan yang lainnya. Kita tidak bisa membiarkan Luhantian berhasil menerobos. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Aoki berkedip. Dia memberi perintah, lalu membawa Hitam Putih dan bergegas menuju Badai Salju. Jika Luhantian benar-benar berhasil menerobos, dia akan menjadi ancaman besar bagi keluarga Kekaisaran dan Balai Naga Biru. Oleh karena itu, Aoki harus menghentikannya. Alis Putih Empirean sedikit mengernyit, tapi dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Ziyang Tianzun dan berkata, Bajingan kecil. Kamu akan mati hari ini. Dengan itu, Alis Putih Empirean maju selangkah dan bergegas menuju Ziyang Tianzun. Dia melepaskan aura Empireannya tanpa ragu-ragu, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Ziyang Tianzun memandang Luhantian dengan cemas. Dia tidak tahu apakah Luhantian berhasil menerobos dengan begitu banyak orang Empir yang bergabung untuk menekannya. Namun, Ziyang Tianzun segera menyadari Alis Putih Empirean. Dia mengutuk dalam hati dan berbalik untuk lari. Sepertinya Empirean Whitebrow mengincarnya. Bajingan kecil, mari kita lihat ke mana tujuanmu. Kembalilah. Alis Putih Empirean sangat cepat. Dia tiba di atas Ziyang Tianzun dalam sekejap. Dengan tepukan tangan kanannya, dua telapak tangan energi unsur besar mengembun dan menekan ke arah Ziyang Tianzun. Ziyang Tianzun tidak lagi menahan diri. Dia langsung menumbuhkan empat kepala dan delapan lengan. Dia memegang kuali matahari ilahi di tangan kirinya dan kuali naga tertinggi di tangan kanannya. Di bawah perpaduan api matahari, 81 garis kekuatan naga berubah menjadi naga api yang sangat menakutkan. Zuo Wen tidak menahan diri. Dia melambaikan delapan tangannya dan menggunakan tombak darah Asura. Ledakan. Dua telapak tangan energi unsur besar segera runtuh di bawah perlawanan Zuo Wen. Namun, Zuo Wen juga tidak menjalaninya dengan mudah. Dia mengerang dan mundur selusin langkah. Tatapannya sangat suram. Hem, itu kamu. Alis putih Empyrean menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Zuo Wen, yang telah menumbuhkan empat kepala dan delapan lengan dan menggunakan tombak darah Asura. Bukankah bangsawan hitam ini adalah pemuda berkulit putih yang telah membunuh Huang Fu Udao? Meskipun Zuo Wen sekarang memiliki penampilan dan aura Black Noble, serangan semacam ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Empyrean Whitebro. Oleh karena itu, orang ini jelas bukan bangsawan hitam, melainkan pemuda berkulit putih. Sepertinya kamu adalah Zuo Wen. Saya tidak menyangka bahwa kami, Lima Empyrean, selalu berpikir bahwa Anda menyelinap ke ruang bawah tanah dengan mengandalkan teknik penyembunyian. Aku tidak menyangka kamu bisa mengubah penampilan dan auramu. Guru surgawi alis putih bukanlah orang bodoh. Setelah melihat gerakan Zuo Wen, dia memikirkan banyak hal. Dia tahu bahwa Dark Baron di depannya pasti palsu. Dark Baron yang asli mungkin telah dibunuh oleh Zuo Wen. Sepertinya kamu tidak bodoh. Kamu benar-benar bisa memikirkan aku. Sejak dia dikenali, Zuo Wen tidak lagi menyembunyikannya. Otototot di wajahnya menggeliat dan dia segera mengembalikan penampilan aslinya. Dia menatap alis putih Empyrean dengan hati-hati. Tentu saja. Alis putih Empyrean mendengus dingin dan kemudian berteriak, Ziyang Tianzun. Bangsawan hitam ini palsu. Identitas aslinya adalah Zuo Wen yang kami cari. Suara Empyrean White Brow sangat keras, seperti guntur menggelegar yang bergema di neraka es. Pada saat ini, Ziyang Tianzun dan yang lainnya secara alami mendengar suara alis putih Empyrean. Mereka semua menundukkan kepala dan melihat Zuo Wen yang telah memulihkan penampilannya. Sayangnya, ketujuh dari mereka telah memasuki badai salju untuk mencegah Luhan Tian menerobos. Badai salju sangat mengerikan, dan daya isap yang dikandungnya membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Mereka hanya bisa menolaknya. Meskipun mereka tahu identitas asli bangsawan hitam adalah Zuo Wen, mereka tidak berdaya. Alis putih Tangkap Zuo Wen dengan cepat dan bantu kami mencegah Luhan Tian menerobos. Ziyang Tianzun segera mengambil keputusan. 859 Ledakan Empyrean alis putih menginjak tanah, dan kekuatan mengerikan menyebar, menyebabkan tanah bergetar hebat. Mengandalkan kekuatan yang menakutkan ini, Empyrean alis putih berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Zuo Wen. Ekspresi Zuo Wen sangat jelek, dengan lambayan empat kepala dan delapan lengannya, lautan darah tersapu. Pada saat yang sama, kuali matahari ilahi melepaskan api matahari yang sangat besar yang mengelilinginya, membentuk lapisan pertahanan. Zuo Wen tahu bahwa karena Whitebrow Empyrean mengincarnya, dia hanya bisa bertarung. Sangat besar, selama Luhantian berhasil menerobos ke alam kaisar, dia akan sepenuhnya aman. Membunuh Dengan teriakan pelan, Zuo Wen bergegas menuju Empyrean alis putih tanpa takut mati. Lautan darah meluap ke langit, disertai api matahari yang tak terhitung jumlahnya, membentuk tontonan menakjubkan di udara. Huff! Keterampilan tidak penting. Mata Empyrean yang beralis putih dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat ke arah Zuo Wen yang bergegas mendekat. Alis putih Empyrean menjangkau ke dalam kehampaan, dan energi asal yang menakutkan terkondensasi menjadi cakar. Dia meraih kekosongan di depannya, dan kekosongan di depannya langsung hancur sedikit demi sedikit. Darah Langit dan Bumi Reinkarnasi Yisi Dengan teriakan lembut, cairan kental berwarna hijau diok dalam jumlah tak berujung menyembur keluar dari kekosongan yang diambil oleh alis putih Empyrean. Cairan ini mengeluarkan bau menyengat yang sangat mirip dengan bau darah. Ledakan Begitu darah langit dan bumi melonjak, darah itu menyapu lautan darah yang mengalir deras. Darah langit dan bumi bertabrakan dengan lautan darah, dan seketika, asap putih yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah itu, lautan darah perlahan-lahan dilahap oleh darah langit dan bumi. Cairan yang mengerikan, melihat lautan darah dimakan oleh darah langit dan bumi sedikit demi sedikit, ekspresi suawan berubah. Lautan darah yang dibentuk oleh tombak darah Asura sangatlah menakutkan, namun dihadapan darah langit dan bumi, sebenarnya tidak berguna dan bahkan dapat ditekan. Pada saat yang sama, Ratu Matahari di balik lautan darah langsung tersapu, ingin menelan penguasa langit putih di balik darah langit dan bumi. Mata alis putih Empyrean tajam. Dia menginjak kakinya dan sejumlah besar darah hijau keluar dari bawah kakinya, menyelimuti api matahari sepenuhnya. Dalam sekejap, api matahari yang tadinya begitu agresif berangsur-angsur layu. Dentang. Bayangan darah keluar dari nyala api matahari. Zewawan memegang delapan tombak panjang di tangannya, dan tungku matahari di belakangnya berputar mengelilinginya. Dia mengambil langkah maju, mengabaikan darah dunia di sekitarnya, diam-diam Zewawan sempurna. Dia membungkus dirinya dengan api matahari. Empyrean Master Whitebrow bahkan tidak menyadari bahwa ada seseorang di dalam api matahari. Pada saat ini, kemunculan tiba-tiba Zewawan jauh melebihi ekspektasi Empyrean Whitebrow. Dia sebenarnya lupa bergerak saat ini. Namun, ketika tombak berwarna merah darah mencapai tubuhnya, Guru Surgawi alis putih meraung dengan marah dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Gumpalan darah hijau menyembur keluar dan membentuk perisai hijau. Ding! Suara benturan logam yang tajam terdengar diikuti oleh gelombang udara yang menakutkan. Sesosok mundur beberapa lusin langkah dengan cara yang agak buruk dan dengan setiap langkah riak energi berbentuk cincin dihasilkan. Orang yang mundur adalah Empyrean Whitebrow. Serangan diam-diam Zewawan terlalu tidak terduga. Alis putih Empyrean ceroboh dan benar-benar jatuh ke dalam perangkap Zewawan. Dia sekarang berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang bermartabat hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Zewawan berkata dengan dingin sambil berdiri dengan tombaknya. Rambut panjangnya tersampir liar di belakangnya. Apakah ada alasan untuk melakukan serangan diam-diam? Bajingan kecil, aku akan segera memberitahumu apa itu ketakutan yang sebenarnya. Ekspresi kemuliaan ilahi alis putih jelek. Dia maju selangkah dan menembak ke arah Zewawan lagi. Darah langit dan bumi yang tak terbatas muncul di kehampaan, mewarnai seluruh langit dengan warna hijau yang aneh. Ekspresi Zewawan serius. Dia tidak takut sama sekali, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia sudah lama ingin menantang pembangkit tenaga listrik Empyrean tahap awal. Dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dia dan pembangkit tenaga listrik Empyrean sekarang. Ledakan. Lautan darah melonjak, tapi Zewawan tidak takut. Dia sekali lagi bentrok dengan Empyrean Whitebrow dan gelombang kejut yang sangat mengerikan meletus di antara keduanya. Ledakan. 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 Dalam sekejap, keduanya bertukar beberapa lusin pukulan. Meskipun budidaya dan kekuatan Empyrean Whitebrow jauh lebih kuat daripada Zewawan, kekuatan fisik Zewawan sangat menakutkan. Selain itu, dia memiliki kemampuan pemulihan yang sangat mengerikan. Meskipun Zewawan sepenuhnya ditekan oleh alis putih Empyrean, karena tubuh fisik Zewawan yang kuat, dia tidak dapat mengalahkan Zewawan untuk sementara waktu. Saat ini, Ziyang Tianzun, Aoki, dan yang lainnya bergabung dalam Badai Salju. Mereka perlahan-lahan maju melewati Badai Salju, terus-menerus mendekati Luhantian yang berada di tengah Badai Salju. Selama mereka mencapai sisi Luhantian, tujuh orang Empyrean akan ikut campur. Kemajuan Luhantian pasti akan terpengaruh. Saat itu, kemungkinan besar dia akan gagal. Kita terlalu lambat. Jika Empyrean Whitebrow bergabung dengan kami, kecepatan kami akan jauh lebih cepat. Kami akan dapat mencapai Luhantian di tengah Badai Salju sesegera mungkin. Aoki sedikit mengernyit. Melihat kecepatan mereka saat ini, dia menunjukkan ekspresi tidak senang. Apakah alis putih Empyrean belum menangkap Zua Wen? Ziyang Tianzun setuju dengan kata-kata Aoki. Saat ini, ketujuh orang Empyrean bergerak terlalu lambat di tengah Badai Salju. Jika Empyrean Whitebrow bergabung dengan mereka, kecepatan mereka akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Ziyang Tianzun dan yang lainnya menunduk. Ketika mereka melihat alis putih Empyrean dan Zua Wen bertarung, mereka sebenarnya berimbang. Meskipun tampaknya alis putih Empyrean dengan tegas menekan Zua Wen, Martabat, dan aura Zua Wen hanya ada di alam berdaulat. Dalam keadaan normal, seorang Empyrean yang melawan penguasa akan menghasilkan kekalahan telak. Namun, pemandangan di depan mereka sungguh sulit dipercaya. Alis putih Empyrean tidak bisa menjatuhkan Zua Wen sama sekali. Bagaimana Zua Wen ini tumbuh begitu cepat? Bahkan alis putih Empyrean tidak bisa menjatuhkannya. Mata Aoki berkedip. Dia yang paling terkejut di antara ketujuh orang itu. Selama Perang Sembilan Negara, Zua Wen hanyalah seorang junior. Aoki bahkan tidak pernah memandangnya dengan serius. Namun, junior ini, yang tidak pernah dia perhatikan saat itu, tidak hanya budidayanya mencapai alam berdaulat, tetapi kekuatannya juga sangat kuat sehingga bahkan prajurit Realem Empyrean tahap awal tidak dapat menjatuhkannya. Ledakan. Tiba-tiba, badai salju tempat Ziyang Tianzun dan yang lainnya berada menjadi semakin mengerikan. Kekuatan es dan salju terus berputar berlawanan arah jarum jam. Kekuatan badai salju semakin meningkat. Terobosan Luhan Tian telah mencapai momen paling kritis. Kita harus menghentikan Luhan Tian atau semuanya akan terlambat. Wajah Aoki sedikit berubah saat dia meraung. Ziyang Tianzun juga tahu bahwa situasinya kritis. Dengan suara gemuruh, matahari ungu besar perlahan terbit di belakangnya, menyebabkan kekuatannya melonjak beberapa kali lipat. Semuanya, jangan menahan diri. Gunakan gerakan terkuatmu. Jika Luhan Tian berhasil melakukan terobosannya, dia tidak akan pernah melepaskan kita. Setelah melepaskan matahari ungu, Ziyang Tianzun berteriak. Yang lain mengangguk dan tidak lagi menahan diri. Masing-masing dari mereka menggunakan gerakan terbaiknya. Untuk sesaat, kekuatan gabungan ketujuh orang itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mulai bergerak menuju pusat dengan tertib. Tidak, kami terlalu lambat. Ini akan terlambat. Ziyang Tianzun segera minta Guru Langit Putih untuk datang. Jika dia bergabung dengan kita, delapan guru surgawi kita dapat bergabung dan meningkatkan kecepatan kita sebesar 50%. Masih ada waktu, kata Aoki hati-hati. Ziyang Tianzun mengangguk. Prioritas mereka sekarang adalah menghentikan terobosan Luhan Tian. Lagi pula, jika yang terakhir berhasil menerobos, dia akan menjadi ahli kaisar realem sejati. Kalau begitu, para guru surgawi ini bukan tandingannya. Zua Wen hanyalah seekor semut. Belum terlambat untuk menangkap Zua Wen setelah mereka selesai berurusan dengan Luhan Tian. Alis putih, cepat datang dan bantu kami. Memikirkan hal ini, Ziyang Tianzun buru-buru berteriak pada guru surgawi White Bro. Suaranya seperti guntur. Ledakan. Penguasa langit White Bro tiba-tiba melontarkan pukulan, langsung menyerang Zua Wen. Zua Wen mundur beberapa lusin langkah, dan Zua Wen mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, detak jantung dunia bawah di tubuh Zua Wen memberi Zua Wen vitalitas tanpa batas, menyebabkan luka internalnya perlahan sembuh. Pada saat ini, selama Zua Wen tidak terbunuh dalam satu pukulan, Zua Wen seperti seekor kecoa yang dapat dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Meskipun penguasa langit putih jauh lebih kuat daripada Zua Wen, tidak ada gunanya meskipun dia melukai Zua Wen karena Zua Wen akan segera pulih dan terus melawannya. Alis putih, cepat datang dan bantu kami. Pada saat ini, suara Ziyang Tianzun terdengar seperti yang diharapkan. Mata penguasa langit putih berkedip-kedip. Tanpa ragu, dia bergegas menuju badai salju. Kamu ingin pergi? Ini tidak akan semudah itu. Zua Wen juga memperhatikan badai salju di langit. Dia juga khawatir jika Ziyang Tianzun dan yang lainnya terlalu dekat dengan pusat badai salju, Luhan Tian mungkin akan diganggu oleh mereka dan gagal. Ziyang Tianzun saat ini bergerak sangat lambat di tengah badai salju. Jika Celestial Master Whitebrow bergabung, kecepatan mereka akan segera meningkat. Pada saat itu, Luhan Tian mungkin benar-benar terpengaruh olehnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zua Wen memblokir di depan Master Langit Putih. Bagaikan permen yang lengket, dia menjerat penguasa Langit Putih, mencegahnya memasuki badai salju. Enyahlah. Dasar bajingan kecil. Penguasa Langit Whitebrow sangat marah ketika seperti permen lengket. Dia meraung dan melambaikan lengan bajunya, ingin mengirim Zua Wen terbang. Sayangnya, Zua Wen sangat licin. Ia benar-benar membentangkan tiga pasang sayap petir dan dengan cepat menghindari serangan penguasa Langit Putih. Ketika Master Surgawi Whitebrow hendak mengabaikan Zua Wen dan bergegas menuju badai salju, Zua Wen terus mengganggu Master Surgawi Whitebrow, menyebabkan Master Surgawi Whitebrow babak belur. Yang dia inginkan hanyalah memotong Zua Wen menjadi beberapa bagian. Alis putih, apakah kamu masih belum selesai? Ziyang Tianzun berbicara lagi dengan perasaan tidak senang. Melihat Ziyang Tianzun mendesaknya, penguasa Langit Putih akhirnya marah. Dia dengan dingin berkata kepada Zua Wen, Bajingan kecil, kamu memaksaku melakukan ini. Api setan darah hijau, bentuk 860. Kamu kamu kamu. Suara yang memekakan telinga tersebar di ruang ini. Darah hijau di bawah kaki alis putih empirean mulai terbakar. Untayan api hijau aneh menyala dan menyebar ke seluruh ruangan. Nyala api yang aneh. Saat api hijau muncul, lautan darah yang menyebar benar-benar kering di bawah suhu api yang mengerikan. Zua Wen mundur lagi dan lagi, tatapannya sangat serius. Api hijau aneh ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari api bumi. Bajingan kecil, pergilah ke neraka, api setan darah hijau, tantang surga dan jadilah burung Phoenix. Alis putih empirean membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, api setan darah hijau yang tak terhitung jumlahnya di udara berputar dan berubah menjadi burung Phoenix api hijau setinggi beberapa ratus kaki. Teriakan burung Phoenix yang merdu terdengar. Phoenix api hijau menukik ke bawah dan terbang langsung menuju Zua Wen. Itu membawa serta nyala api hijau yang sangat deras yang tampak sangat megah dan menakutkan. Ekspresi Zua Wen berubah drastis. Dia segera mengeluarkan tungku matahari ilahi dan laut darah Asura dan mengelilingi seluruh tubuhnya, ingin memblokir burung Phoenix api hijau yang menakutkan. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar. Zua Wen terkejut saat mengetahui bahwa di bawah serangan burung Phoenix api hijau, pertahanan tungku matahari ilahi dan laut darah Asura tidak berguna. Dalam sekejap, pertahanan Divine Sun Furnace dan laut darah Asura hancur. Zua Wen melebarkan sayap petir di punggungnya dan buru-buru mundur. Api setan darah hijau ini sangat menakutkan. Itu benar-benar menembus pertahanan Divine Sun Furnace dan laut darah Asura dalam sekejap. Itu terlalu aneh. Teriakan burung Phoenix terdengar sekali lagi. Phoenix api tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menyerang Zua Wen. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen. Kamu, kamu, kamu. Segera setelah api setan darah hijau menyerbu tubuhnya, Zua Wen terkejut menemukan bahwa tubuhnya, yang telah mengembangkan nirwana matahari besar, perlahan-lahan menguap di bawah korosi api. Darah di dalamnya berangsur-angsur mengalir, seolah-olah yang menempel di tubuhnya bukanlah api, melainkan kelelawar vampir. Selain itu, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin lemah. Berengsek, Xiao Hei, besiaplah untuk mewujudkannya. Zua Wen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Blue Blood Demon Fire merusaknya lebih jauh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tersedot hingga kering dan diubah menjadi mayat kering. Gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari antara alis Zua Wen, menyelimuti seluruh tubuhnya. Untuk sementara waktu, api setan darah hijau di sekitarnya benar-benar terhalau oleh kabut hitam, membuatnya tidak dapat melakukan apapun. Kabut hitam terus menggeliat di permukaan Zua Wen. Ketika kabut hitam berangsur-angsur menghilang, Zua Wen telah berubah menjadi bentuk naga yang ganas. Seluruh tubuhnya ditutupi duri tulang tajam dan sisik hitam. Ledakan. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan Green Blood Demon Fire di sekelilingnya tersebar. Kemudian, Zua Wen melompat keluar dari jangkauan Green Blood Demon Fire. Mata emas gelapnya menatap dengan waspada pada White Brow Skymaster yang dikelilingi oleh Green Blood Demon Fire. Hmm, itu benar-benar aura jiwa naga. Namun, yang mengejutkanku adalah mengapa perwujudan jiwa nagamu begitu aneh. Dia awalnya terkejut saat melihat Zua Wen berubah menjadi manusia naga. Segera setelah itu, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Biasanya, perwujudan jiwa naga haruslah perwujudan jiwa naga secara keseluruhan. Itu harusnya merupakan perwujudan tubuh jiwa ke dalam bentuk fisik. Namun, perwujudan jiwa naga Zua Wen sangat aneh. Sebaliknya, seolah-olah bagian dari perwujudan jiwa naga melekat pada tubuh Zua Wen. Kelihatannya agak aneh. Zua Wen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menginjak kakinya, dan kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Dia menembak ke arah penguasa surgawi alis putih seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki jiwa pelindung. Aku juga memilikinya. White Brow Skymaster menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Bayangan putih muncul dari sela alisnya. Bayangan putih meluas dengan kecepatan yang terlihat. Zua Wen mendengus dingin dan mengepalkan tangan kanannya. Ini menimbulkan badai yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam cahaya putih. Ledakan. Di saat yang sama, cakar tajam besar muncul di dalam cahaya putih. Cakar besar yang tajam menghantam tangan Zua Wen. Bayangan cakar mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak disertai angin cakar tajam yang menyapu. Gedebuk. 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 Wajah Zua Wen sedikit berubah. Kekuatan yang dihasilkan oleh cakar tajam itu sangat menakutkan, menyebabkan dia tanpa sadar mundur sambil mengerang. Saat Zua Wen mundur, cahaya putih perlahan memudar. Seekor elang putih besar yang tingginya hampir seratus kaki muncul di langit. Mata elangnya yang tajam menatap lurus ke arah Zua Wen. Anehnya, elang putih besar itu memiliki sepasang alis putih ramping, persis seperti Whitebrow Skymaster. Ini adalah Whitebrow Hawk, jiwa armorku. Kamu, seorang penguasa biasa, dapat memaksaku untuk menggunakan materialisasi jiwa armor. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bangga. Whitebrow Skymaster dengan acuh tak acuh menatap Zua Wen. Dengan lambayan tangan kanannya, Whitebrow Hawk mengeluarkan teriakan tajam dan melesat ke arah Zua Wen seperti embusan angin. Kecepatannya sangat cepat. Ya. Dalam sekejap mata, Whitebrow Hawk tiba di langit di atas Zua Wen. Hembusan angin kencang bertiup, menyebabkan gelombang suara siulan terdengar. Itu membuat rambut panjang Zua Wen menjadi berantakan. Pengorbanan untuk tujuan yang benar, transformasi Asura. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan tombak darah itu berubah menjadi cahaya berdarah yang menyapu. Ia menyapu lautan darah yang tak ada habisnya dan melesat ke arah Whitebrow Hawk. Ledakan. Ledakan. Elang alis putih hanya menggunakan satu cakar dan angin cakar yang menakutkan menyapu. Dalam sekejap, lautan darah yang menakutkan langsung terbelah dan cakar elang yang menakutkan menyapu langsung ke arah Zua Wen. Pembantaian naga. Ekspresi Zua Wen sedikit berubah. Dalam wujud manusianya yang draconik, dia mengeluarkan raungan marah. Sisik naga hitam di tangannya memancarkan cahaya hitam pekat yang langsung berubah menjadi sepasang cakar naga besar. Cakar naga ini memancarkan aura naga yang sangat kuat. Mata Whitebrow Hawk menunjukkan sedikit ketakutan. Aura naga ini memiliki dampak yang sangat kuat padanya. Namun, meskipun Whitebrow Hawk ketakutan, tindakannya saat ini pada dasarnya dikendalikan oleh Whitebrow Skymaster. Oleh karena itu, meskipun Whitebrow Hawk ketakutan, dia tetap menyerang seperti yang diharapkan. Cakar elang melawan cakar naga. Kedua cakar itu bertabrakan di udara, menciptakan gelombang kejut yang mengepul seperti awan jamur. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Istirahatlah untukku. Whitebrow Skymaster mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seluruh tubuhnya seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya saat ia mendarat di atas cakar elang. Tangan kanannya membentuk cakar dan dengan kuat meraih cakar naga di depan cakar elang. Yuan Power yang mengerikan tercurah. Retakan. Cakar naga itu tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh Whitebrow Skymaster. Tak lama kemudian, Whitebrow Skymaster menyapu pecahan cakar naga yang tak terhitung jumlahnya dan dengan kejam membenturkan telapak tangan kanannya ke dada Zhuowen. Pochi. Zhuowen memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang. Auranya langsung menjadi lebih lemah. Pencekikan naga adalah teknik rahasia pertama klan naga yang dia kuasai dalam wujud manusia naganya. Itu diam-diam diturunkan kepadanya oleh Xiaohei dan bisa dianggap sebagai teknik terkuatnya. Namun, bahkan pencekikan naga tidak mampu memblokir serangan gabungan dari Whitebrow Skymaster dan Armor Soul-nya. Faktanya, sudah cukup sulit bagi Zhuowen untuk mampu bertarung melawan guru surgawi alis putih sebagai makhluk tertinggi. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jika makhluk tertinggi biasa menghadapi guru surgawi beralis putih, mereka akan hancur seperti semut. Namun, Zhuowen mampu memaksa guru surgawi alis putih untuk menggunakan perwujudan pelindung jiwanya. Bajingan kecil yang ulet, kamu akhirnya kehabisan trik. Meskipun dia telah melukai Zhuowen dengan parah, Master Empyrean Whitebrow tidak senang sama sekali. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Zhuowen, namun dia telah dipaksa menjadi sangat bingung sehingga dia bahkan harus menggunakan jiwa armornya. Jika orang lain mengetahuinya, reputasinya akan hancur dalam sekejap. Tangkap kecil ini hidup-hidup dulu. Meskipun Whitebrow Skymaster sangat marah pada Zhuowen dan berharap dia bisa membunuhnya, Kaisar King telah dengan sungguh-sungguh memerintahkannya untuk tidak membunuh Zhuowen. Dia harus menangkapnya hidup-hidup. Suara mendesing. Dalam sekejap, Whitebrow Skymaster tiba di atas Zhuowen. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kerah Zhuowen. Di sisi lain, Zhuowen berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, serangan Whitebrow Skymaster terlalu menakutkan. Meskipun kemampuan pemulihan Zhuowen sangat kuat, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Bajingan kecil, Anda sebaiknya berperilaku sendiri. Kata Whitebrow Skymaster dengan dingin. Tangan kanannya memukul dada Zhuowen lagi, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah lagi. Aura Zhuowen segera menjadi lebih lemah. Di saat yang sama, Whitebrow Skymaster masih sedikit khawatir. Dia menyegel meridian Zhuowen dengan origin energy, sehingga mustahil bagi Zhuowen untuk menggunakan budidayanya. Saatnya membantu Xiang Tianzun dan yang lainnya. Mata Whitebrow Skymaster berkedip saat dia melihat ke arah Xiang Tianzun dan yang lainnya, yang masih berjuang untuk bergerak maju di tengah badai salju. Saat dia hendak membawa Zhuowen ke dalam badai salju, seberkas cahaya gelap keluar dari jurang di tengah neraka es. Whitebrow Skymaster mengangkat alisnya dan merasakan virasat buruk. Dia dengan cepat berbalik dan bertepuk tangan kanannya. Energi asalnya melesat keluar dan mengenai sinar cahaya gelap. Ah! Whitebrow Skymaster berteriak dengan sedih. Sinar cahaya gelap itu sangat menakutkan dan korosif. Saat itu bersentuhan dengan telapak tangannya, seluruh lengan kanannya terkorosi hingga menjadi ketiadaan. Korosi terus menyebar dari lengan ke bahunya, mencoba menelan seluruh bahu Whitebrow Skymaster. Whitebrow Skymaster segera mengambil keputusan. Dia segera membuang Zhuowen di tangan kirinya dan menggunakan tangan kirinya sebagai pisau untuk memotong tangan kanan dan bahu kanannya. Darah muncrat. Menahan rasa sakit, Whitebrow Skymaster menyegel titik akupuntur utama di bahu kirinya secara bertahap menghentikan muncrat darah. Pada saat ini, wajah Whitebrow Skymaster sepucat salju. Ketika Whitebrow Skymaster ingin menemukan lokasi Zhuowen, dia terkejut saat mengetahui bahwa Zhuowen telah jatuh ke dalam jurang di tengah neraka es. Berengsek! Kembali! Teriak alis putih Empyrean. Dia maju selangkah, ingin menarik Zhuowen kembali dari jurang. Suara mendesing. Sinar cahaya gelap lainnya keluar dari jurang, langsung menuju Whitebrow Skymaster. Melihat sinar cahaya gelap, Whitebrow Skymaster tidak lagi peduli pada Zhuowen. Dia berbalik dan berlari menyelamatkan nyawanya, tidak berani mendekati jurang sama sekali. Setelah sinar cahaya gelap terbang keluar dari jurang, perlahan-lahan menghilang, seolah-olah ada sesuatu di dalam jurang yang dapat menahan kekuatan ini. Terima kasih telah menonton!